Telinga Wang Chen terus berdenging karena suara gemuruh. Saat ini, dia merasa dunia sedang dalam kekacauan. Tidak ada warna, dan sekelilingnya gelap gulita. Ini adalah dunia ketiadaan. Apakah dia mati? Wang Chen berpikir tanpa sadar. Seluruh tubuhnya terasa ringan. Saat ini, dia sangat terkejut hingga dia tidak bisa merasakan apapun. Seluruh tubuhnya terasa dingin dan kesakitan. Dia belum mati. Merasakan dingin dan sakit, pikir Wang Chen dalam hati. Orang mati tidak merasakan apa-apa, bukan. Dia ingin membuka matanya, tapi apapun yang dia lakukan, dia tidak bisa. Kelopak matanya terasa seperti dipenuhi timah dan beratnya ribuan pon. Tubuhnya tidak bisa bergerak sama sekali. Seolah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya dan ditinggalkan sendirian di ruang gelap gulita. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen sedikit bingung. Kemudian, dia segera teringat bahwa setelah menerima serangan sengit dari pria paru baya dari keluarga Luo, dia jatuh dari tebing dan kehilangan perasaan. Saat ini, tubuhnya tampak bergerak. Ia, sepertinya bergerak, tenggelam, dan bergerak menjauh. Mungkinkah dia benar-benar tidak mati? Setelah jatuh dari tebing itu, apakah dia benar-benar tidak mati? Ini adalah pemikiran terakhir di benak Wang Chen. Sepertinya dia benar-benar tidak mati. Orang mati tidak akan merasa seperti ini, bukan. Setelah mendapatkan hasil ini, hati Wang Chen sedikit rileks. Jika dia tidak mati, masih ada harapan. Selama dia masih hidup, masih ada harapan. Keluarga Luo, tunggu aku. Aku akan segera kembali. Saya akan segera kembali. Memikirkan hal ini, keinginan kuat untuk hidup menyebar di hatinya. Kebencian dan kebencian terus-menerus memotivasi Wang Chen, menyebabkan dia berpikir dengan enggan di dalam hatinya. Setelah sekian lama, tubuhnya seakan berhenti perlahan dan tidak terus bergerak, seolah-olah dia telah sampai di suatu tempat. Rasa dinginnya hilang dan digantikan oleh sedikit kehangatan. Kehangatan itu terus-menerus menyelimuti tubuh Wang Chen, memberinya perasaan nyaman. Lelah, sangat lelah, selamat beristirahat. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tetap tidak bisa bergerak. Sebaliknya, rasa lelah semakin terlihat jelas di bawah aura hangat. Perasaan tidak berdaya muncul di benaknya, dan tubuhnya menjadi pusing. Wang Chen tidak bisa berbuat apa-apa, dan hanya bisa membiarkan kesadarannya berangsur-angsur memudar, dan kemudian kembali ke kekacauan. Kali ini, dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika Wang Chen sadar kembali, tubuhnya terasa hangat. Wajahnya sedikit hangat, dan ada benda licin yang menjilati wajahnya. Sepertinya itu lidah. Memikirkan hal ini, Wang Chen terkejut. Dia tidak mati. Iya, dia tidak mati. Jadi di mana dia sekarang? Di bawah tebing. Apakah orang-orang itu sudah menyusul? Apa yang terjadi di wajahnya sekarang? Lidah binatang iblis. Mungkinkah dia sudah menjadi santapan binatang iblis itu? Memikirkan hal ini, Wang Chen terkejut. Jika itu adalah lidah binatang buas, itu berarti dia berada dalam kondisi paling berbahaya saat ini. Berengsek. Memikirkan semua ini, Wang Chen menjadi cemas. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak mati di tangan musuh, jadi bagaimana dia bisa mati di mulut binatang iblis? Dia tidak ingin mati dengan cara yang tidak berguna. Masih banyak hal yang harus dia lakukan. Kebencian terhadap keluarga Wang, kebangkitan keluarga Wang. Musuh sudah muncul, bagaimana dia bisa mati pada saat ini? Keluarga Luo, organisasi pria berbaju hitam, dan orang-orang yang menghancurkan keluarga Wang masih menunggunya untuk membalas dendam. Dia tidak bisa mati di sini. Pada saat ini, keinginan untuk hidup terus menyebar, dan sepertinya ada sesuatu yang familiar mengalir ke dalam mulutnya. Kemudian, gelombang energi menyebar ke seluruh tubuhnya, dan tubuhnya berangsur pulih. Pendengarannya adalah yang pertama pulih. Hualala. Suara air mengalir tak henti-hentinya, seolah berenang di samping telinganya. Gurul, puci, puci. Suara air mendidih terdengar sangat jelas di sisi lain dirinya. Perasaan hangat semakin kuat, dan suhu seolah meningkat. Skueak-skueak, lalu, terdengar suara tajam dan teredam yang sulit digambarkan. Binatang iblis. Mendengar suara ini, hati Wang Chen tenggelam. Itu memang binatang iblis, dan lidah yang mengjilat wajahnya tadi adalah lidah binatang iblis. Sekarang, ada binatang iblis di sampingnya. Hal ini membuat Wang Chen cemas. Apakah dia benar-benar akan menjadi makanan di mulut binatang iblis? Keinginan untuk hidup dan potensi tubuhnya seakan terstimulasi saat ini. Gelombang energi yang mengalir ke tubuhnya perlahan menyebar, seolah sedang memperbaiki tubuhnya, pulih sedikit demi sedikit. Efeknya sangat bagus. Lotion lonceng. Itu adalah perasaan losion lonceng. Wang Chen sangat gembira. Itu adalah perasaan losion lonceng. Perasaan yang sangat familiar. Lin Zhan. Merasakan ini, hati Wang Chen tampak sedikit rileks. Karena ada lotion bel yang mengalir ke mulutnya, itu berarti Lin Zhan harus berdiri di sampingnya saat ini. Ini membuat Wang Chen merasa lebih santai. Karena Lin Zhan ada di sampingnya, maka binatang iblis itu tidak bisa dengan mudah memperlakukannya sebagai makanan. Lin Zhan tidak akan membiarkan binatang iblis itu mengambil jalannya sendiri. Semua kekuatan di tubuhnya terkonsentrasi pada lengannya, dan Wang Chen mencoba bergerak. Akhirnya, setelah beberapa kali mencoba, dia berhasil. Jari-jarinya bergerak sedikit. Kali ini, seolah-olah pintu yang tertutup telah dibuka, dan perasaan kendali atas tubuhnya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Dengan perasaan seperti ini, segalanya menjadi lebih mudah. Kemudian, perlahan dia mencoba menggerakkan tangannya yang lain, lalu kakinya, lalu mencoba membuka matanya. Akhirnya, setelah beberapa menit, Wang Chen membuka matanya. Wang Chen sedikit terkejut dengan pemandangan kuburan di hadapannya. Dia menoleh sedikit dan memperhatikan dengan baik situasi di sekitarnya. Lalu, dia menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia berada di sebuah gua, yang sepertinya merupakan gua bawah tanah. Di sisi kiri tubuhnya ada sungai yang terus mengalir, dan di sisi kanan, lebih dari 10 meter jauhnya, ada magma bawah tanah. Magma merah terus bergulir dan mendidih di sana. Asapnya tebal dan menakutkan. Ini adalah tempat di mana air dan api hidup berdampingan. Ini adalah tempat yang sangat indah. Wang Chen kini berada di zona pemisah antara air dan api. Ini adalah sebidang tanah yang ukurannya lebih dari 10 meter. Saat ini, dia sedang berbaring di samping sungai kecil. Ini membuat Wang Chen samar-samar memahami sesuatu. Mungkin saat dia terjatuh dari tebing yang tingginya 100 meter, dia kebetulan terjatuh ke dalam kolam ini, lalu tersapu ke tempat ini di tepi sungai. Memikirkan hal ini, Wang Chen diam-diam senang. Jika dia tidak terseret ke tempat ini, dia mungkin akan terjatuh dan mati atau tenggelam. Tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Kehangatan yang dia rasakan sebelumnya seharusnya adalah panas yang dipancarkan magma. Panas ini membangunkan Wang Chen saat ini. Melihat ruang kosong ini, 3 hingga 4 meter jauhnya, berdirilah monster seukuran kucing. Dia tidak tahu monster macam apa itu. Penampilannya mirip dengan kucing atau harimau, namun ada beberapa perbedaan. Bulu di tubuhnya berganti-ganti antara merah dan biru tua. Yang satu berwarna merah menyala, dan yang lainnya berwarna biru jernih. Itu membentuk garis-garis pada seekor harimau, dan dua warna kontras itu saling melengkapi. Itu sangat menarik dan indah. Kepalanya agak mirip singa, dan lehernya ditutupi surai tebal. Keempat kukunya seperti cakar harimau, tebal dan kuat. Ekornya kira-kira sama panjangnya dengan tubuhnya, dan warnanya merah menyala. Ujung ekornya seperti bulan sabit, seolah-olah ada bulan sabit kecil yang tertanam di ujung ekornya. Bulan sabit ini tampak nyata, dan menimbulkan perasaan berbahaya. Itu seperti pisau tajam, bersinar dengan lampu merah. Wang Chen tidak tahu monster macam apa ini. Dia belum pernah melihat atau mendengarnya sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikannya. Di benua ini, terdapat puluhan juta monster, terlalu banyak untuk dihitung. Bertemu dengan monster asing adalah hal yang sangat normal. Pada saat ini, monster itu sepertinya telah melihat Wang Chen yang terbangun. Ia mempertahankan postur waspada dan mengambil posisi bertarung, sedikit menekup pinggangnya saat melihat ke arah Wang Chen. Monster itulah yang menjilatku tadi. Jika bukan karena dia, saya yakin saya tidak akan pulih secepat ini. Sekueak-skeueak, melihat Wang Chen sedang mengamatinya, monster seukuran kucing dewasa itu menjerit. Di saat yang sama, seluruh bulu di tubuhnya berdiri. Artinya, mereka sudah merasa terancam dan memasuki kondisi pertempuran. Tangisannya seperti suara tikus, tetapi jauh lebih dalam dan sedikit serak. Benar saja, itu adalah monster yang aneh. Pada saat yang sama, Wang Chen juga dengan jelas memperhatikan bahwa tidak ada tanda-tanda keberadaan Lin San. Di mana Lin San, dia sebenarnya tidak ada di sini. Lalu dari mana asal susu yang mengalir ke mulutnya? Atau apakah itu bukan susunya sama sekali? Memikirkan hal ini, keraguan tak terbatas melintas di wajah Wang Chen. Dia ingin duduk, tetapi tubuhnya sedikit ditarik, dan tiba-tiba rasa sakit yang menusuk menyebar, mengalir langsung ke otaknya, menyebabkan dia mengerang teredam. Batuk, batuk, batuk. Dua kali batuk kering, dan mulutnya mengeluarkan beberapa suap darah kotor. Rasa sakit yang hebat membuat alis Wang Chen menyatu erat, dan kemudian dia kembali ke postur sebelumnya, berbaring di tanah dan terengah-engah. Cederanya terlalu serius. Di pertarungan sebelumnya, pintunya terbuka terlalu lama, menyebabkan setiap otot di tubuhnya kelebihan beban. Meridiannya juga mengalami banyak kerusakan. Ada juga luka dalam dan luar yang tersisa dalam pertempuran itu. Pada saat ini, Wang Chen dipenuhi luka-luka. Jika dia orang biasa, dia pasti sudah mati berkali-kali. Ditambah lagi, ia terjatuh dari tebing yang tingginya 100 meter. Meski beruntung bisa jatuh ke dalam air, dampaknya cukup membunuh orang biasa. Alasan dia bisa bertahan hanya bisa dikatakan karena keberuntungan, disusul dengan hasil budidaya star body tempering selama setengah tahun. Kekuatan pertahanan tubuhnya meningkat pesat. Skuyak-skuyak-skuyak-skuyak-skuyak, mendengar batuk Wang Chen dan melihatnya memuntahkan darah. Monster kecil di seberangnya terus mengeluarkan raungan rendah dan tajam. Raungan seperti itu memberikan perasaan yang kontradiktif. Jangan khawatir, aku bukan orang jahat. Aku tidak akan melakukan apapun padamu, dan aku tidak memiliki kekuatan saat ini. Melihat penampilan monster itu yang waspada, Wang Chen tersenyum pahit. Mencicit-mencicit. 242. Mencicit-mencicit. Seolah memahami kata-kata Wang Chen, bulu binatang iblis yang sebelumnya berdiri perlahan-lahan terkulai ke bawah dan kembali normal. Kemudian, ia mendekati Wang Chen selangkah demi selangkah dengan penuh kewaspadaan. Ketika sampai di sisi Wang Chen, sepertinya dia ragu-ragu sejenak. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, ia datang ke sisi Wang Chen dan menggunakan cakarnya untuk menepuk tubuh Wang Chen dengan rasa ingin tahu. Kemudian, ia mendekat dan menggosokkan tubuhnya ke tubuhnya. Mencicit-mencicit. Kemudian terdengar tangisan lembut, sangat berbeda dari sebelumnya. Batuk, batuk, batuk. Saat ini, luka di tubuh Wang Chen mulai muncul. Dia terbatuk ringan dan darah terus mengalir dari mulutnya. Wajahnya menjadi semakin pucat. Sekueak-skeueak-skeueak, melihat penampilan Wang Chen, binatang iblis kecil itu berteriak dengan cemas. Kemudian, ia meninggalkan Wang Chen dan berlari menuju lahar di kejauhan. Tidak lama kemudian, ia kembali dengan buah berwarna merah menyala di mulutnya. Ia datang ke sisi Wang Chen dan meletakkan buah itu di dekat mulutnya. Kemudian, ia menggunakan cakarnya untuk memeras sarinya. Jus itu segera mengalir ke mulut Wang Chen. Sebenarnya ini, saat energi mengalir ke mulutnya, jejak kejutan muncul di mata Wang Chen. Sebelumnya, ketika dia tidak sadarkan diri, dia mengandalkan energi cairan ini untuk memperbaiki tubuhnya dan bangun. Saat itu, dia mengira Lin Zhan ada di sisinya, memberinya belkrim untuk membantu pemulihan tubuhnya. Siapa yang mengira bahwa binatang iblis inilah yang melakukan ini? Apa sebenarnya buah merah ini? Bagaimana mungkin ia mengandung energi yang begitu kuat? Hal ini menyebabkan Wang Chen sedikit terkejut. Setelah energi memasuki tubuhnya, Wang Chen tidak mengatakan apapun lagi. Dia menatap binatang iblis kecil itu dengan penuh rasa terima kasih, lalu berbaring dan mulai membenamkan dirinya dalam kultivasi. Kekuatan mentalnya perlahan mengembun. Di bawah bimbingan kekuatan mentalnya, energi spiritual di tubuhnya mulai mengembun. Saat memasuki tubuhnya, energi batin sejati secara bertahap mulai pulih. Mengikuti rute teknik Kaisar Naga, teknik itu menyapu tubuhnya berulang kali. Setiap siklus pembersihan akan sedikit memperkuat energi batin sejati. Pada saat yang sama, di bawah pengaruh energi batin sejati, energi tersebut mulai ditempa secara menyeluruh dan diintegrasikan ke dalam setiap sudut tubuhnya. Energi yang begitu kuat hingga di luar imajinasi Wang Chen mulai muncul. Buah merah ini sebenarnya memiliki energi yang menakutkan. Ini sangat mengejutkan Wang Chen. Energi dari dua buah merah mulai meletus, terus-menerus menghantam tubuhnya yang sudah rusak, menyebabkan Wang Chen mengerang dalam hati. Dia buru-buru mengendalikan kekuatan batin sejati untuk menstabilkan energi ini, perlahan-lahan memperbaiki tubuhnya sambil menyerap dan menyempurnakan energi ini untuk mencegahnya meledak di dalam tubuhnya. Untungnya, energi ini tidak terlalu ganas. Di bawah penindasan teknik Kaisar Naga, secara bertahap menjadi stabil. Sambil menyerap energi di dalam tubuhnya, dia juga menyerap kekuatan inti sejati dari dunia luar. Saat memperbaiki tubuhnya, dia juga memulihkan kekuatan inti sejatinya. Multitugas. Saat ini, Wang Chen mengendalikannya dengan sangat baik. Lambat laun, tubuhnya terasa lebih nyaman. Dia bangkit dan duduk bersila, terus berkultivasi. Saat Wang Chen sedang berkultivasi, binatang kecil di sebelahnya berdiri diam di samping, mengawasinya dengan tatapan aneh di matanya. Pada saat ini, tanpa Wang Chen sadari, mata aslinya yang hitam pekat berubah menjadi biru dan merah, bersinar terang saat menatap Wang Chen. Setelah beberapa saat, ia memiringkan kepalanya, mengjilat bibirnya, dan mencicit. Perlahan-lahan, suaranya diturunkan dan kembali normal. Kemudian, seperti anak kucing kecil, ia berbaring di samping Wang Chen, menyipitkan mata dan diam-diam bersenang-senang. Jika Lin Zhan berdiri di samping Wang Chen, dia pasti akan melihat sesuatu yang tidak biasa. Saat binatang itu menghirup dan menghembuskan nafas, sejumlah besar energi batin sejati yang dikumpulkan Wang Chen secara bertahap diserap oleh binatang kecil itu. Sepertiga dari energi batin sejati diambil oleh binatang kecil itu. Saat energi di tubuhnya mulai dimurnikan ke dalam setiap sel, dan saat energi batin sejati di tubuhnya berangsur pulih, tubuh Wang Chen berada di tengah pemulihan yang cepat. Beberapa luka luar mulai pulih, dan luka yang lebih serius dapat dikendalikan dengan baik. Adapun gejala sisa dan kerusakan pada tubuhnya akibat membuka pintu dalam waktu lama, dengan bantuan dua tetes susu lonceng yang dituangkan Wang Chen ke dalam mulutnya, semuanya diperbaiki dengan baik. Tidak ada lagi masalah besar. Setelah waktu yang tidak diketahui, energi batin sejati di tubuh Wang Chen telah pulih ke kondisi penuh. Saat Wang Chen hendak menghela nafas lega, energi dari buah merah yang telah menyatu ke setiap bagian tubuhnya mulai meletus lagi. Energi yang kuat mulai terus membantunya memurnikan tubuhnya dan memadatkan energi batin sejati. Energi luar biasa terus menerus dipadatkan dan diproduksi, dan mulai memperkuat setiap sel di tubuhnya, seolah-olah memiliki jumlah energi yang tak tertandingi. Di bawah bimbingan energi ini, mantra naga kekaisaran mulai beredar dengan sendirinya, sangat kejam. Energi batin sejati yang baru saja menghilang dari dunia luar sekali lagi memadat. Itu mencuci meridian Wang Chen berulang kali. Segalanya tampak mengalir secara alami, dan mulai beredar secara mandiri. Energinya terus-menerus menyempurnakan tubuh Wang Chen, dan seni tempering tubuh bintang sebenarnya mulai beredar dalam keadaan seperti itu. Situasi yang tiba-tiba menyebabkan Wang Chen menjadi bingung sejenak. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan energinya, tetapi ternyata dia tidak mampu menekannya. Energi mulai melonjak tanpa henti di tubuhnya. Di gua bawah tanah ini, energi bintang yang murni benar-benar muncul. Di bawah pengaruh energi bintang, tubuh Wang Chen mengeluarkan serangkaian suara letupan yang hampir tidak terdengar, seperti ledakan petasan. Suara-suara ini menarik perhatian binatang iblis kecil yang tergeletak di samping Wang Chen. Meregangkan tubuhnya sedikit, mata binatang iblis kecil itu sekali lagi berubah menjadi merah dan biru, sangat jahat. Wajahnya menunjukkan ekspresi kenikmatan. Ketika merasakan energi bintang mengembun, tiba-tiba ia menjerit kegirangan. Kemudian, kilau biru dan merah di matanya terus bergantian, dan energi bintang yang murni benar-benar terserap olehnya. Dalam sekejap, ia telah menyerap lebih dari setengah energi bintang yang murni yang telah terkondensasi. Di bawah pengaruh energi bintang yang murni yang kaya, suhu seluruh gua naik lagi. Magma di kejauhan tampaknya terpengaruh dan mulai mendidih dengan hebatnya. Gerguk, berdeguk. Satu demi satu, gelembung-gelembung itu mulai berjatuhan dan meledak. Dia akan meletus. Saat ini, Wang Chen sedang tidak berminat untuk terlalu peduli dan mengabdikan dirinya untuk pelatihan. Kekuatan batin sejati dan energi bintang yang murni di tubuhnya mulai beredar di seluruh tubuhnya dalam pola yang teratur. Di bawah pengaruh energi yang sangat besar, Wang Chen merasa bahwa dia berada di ambang menjadi seorang seniman bela diri. Dalam waktu kurang dari sebulan sebagai artis bela diri pangkat 9 sejati, Wang Chen merasa bahwa dia berada di ambang batas untuk menjadi artis bela diri. Hal ini menyebabkan Wang Chen panik dan pada saat yang sama, terkejut dan sangat heran. Ada kesenjangan yang benar-benar tidak dapat diatasi antara artis bela diri pangkat 9 sejati dan artis bela diri. Tidak diketahui berapa banyak seniman bela diri yang terjebak pada level ini sepanjang hidup mereka tidak dapat maju. Bahkan jika itu adalah orang yang berbakat, mustahil untuk menerobos tanpa 5 hingga 6 bulan. Bahkan jika itu adalah Wang Chen, dengan bakat iblis seperti itu, pada awalnya menurut perkiraan Lin San, dibutuhkan setidaknya 4 bulan baginya untuk menembus ke level seniman bela diri. Setelah belenggu dipatahkan, pelatihan selanjutnya akan menjadi lebih mudah. Dibandingkan dengan terobosan dari artis bela diri pangkat 9 sejati ke artis bela diri, pelatihan antara tahapan artis bela diri jauh lebih mudah. Empat bulan yang diperkirakan Lin San benar-benar rusak saat ini. Hanya dalam waktu 1 bulan, di bawah pengaruh 2 energi tersebut, Wang Chen merasa bahwa dia berada di ambang menjadi seorang seniman bela diri. Merasakan ambang batas ini, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia sudah menebak beberapa hal secara samar-samar. Jika dia mengandalkan pelatihannya sendiri, Wang Chen sangat jelas bahwa dia masih jauh dari menjadi seorang seniman bela diri. Alasan situasi saat ini pastinya karena buah yang dikirimkan binatang iblis kecil itu. Kedua buah tersebut mengandung energi yang sangat besar dan menakutkan. Tidak hanya dapat membantu menyembuhkan tubuh, tetapi juga dapat memberikan energi dalam jumlah besar. Saat energinya dimurnikan dan dipadatkan ke setiap sudut tubuhnya, energi itu mulai berpengaruh. Di bawah pengaruh energi ini, kekuatan batin sejati Wang Chen meningkat pesat dan langsung mencapai ambang batas. Tentu saja, energi semacam ini sangat menakutkan dan orang biasa tidak akan mampu menahannya. Di bawah budidaya bintang-bintang, kekuatan tubuh Wang Chen berada di luar imajinasi semua orang, itulah sebabnya dia mampu menahannya. Kalau tidak, dia hanya bisa mengonsumsi paling banyak satu buah. Mengonsumsi dua buah sekaligus akan menyebabkan dia mati akibat dampak energi tersebut. Terlebih lagi, dalam sepuluh hari terakhir, dia terus-menerus dikejar, terus-menerus melarikan diri, menyergap, dan melakukan serangan balik. Dalam keadaan seperti itu, darah bela diri ilahi di tubuh Wang Chen mulai terbakar. Darah bela diri ilahi memelihara dirinya sendiri melalui pertempuran dan meningkat melalui pertempuran. Dalam pertempuran sengit seperti itu, potensi tubuh Wang Chen terstimulasi sepenuhnya. Karena efek gabungan inilah Wang Chen hanya membutuhkan waktu satu bulan untuk mencapai level ini. Awalnya, dia ingin menggunakan buah roh surgawi untuk membantunya dengan cepat naik ke level seniman bela diri. Sekarang, dia bahkan menyelamatkan buah roh surgawi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menenangkan dirinya. Menahan rasa sakit di tubuhnya, dia mulai menyerang lapisan belenggu. Pada saat yang sama, yang membuat Wang Chen pusing adalah dimulainya penyempurnaan tubuh bintang. Kondensasi kekuatan bintang membuatnya sangat sulit untuk berkultivasi. Jika terlalu banyak kekuatan yang murni dari bintang-bintang memasuki tubuhnya dan dia tidak dapat mengendalikannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Untungnya, saat ini, Wang Chen benar-benar merasakan kekuatan bintang tiba-tiba berkurang karena suatu alasan. Seolah-olah ada energi tertentu di sekelilingnya yang menyerap kekuatan bintang-bintang. Selain itu, ini adalah dunia bawah tanah dan kekuatan yang murni dari bintang-bintang tidak berlebihan dan sombong seperti di permukaan. Ini adalah satu-satunya hal yang disyukuri oleh Wang Chen. Saat berikutnya, Wang Chen hanya menyisakan sedikit kekuatan mentalnya untuk mengendalikan kekuatan bintang. Sisa kekuatan mentalnya dicurahkan untuk terobosan. Di bawah peredaran teknik Kaisar Naga, kekuatan batin sejati di tubuhnya menjadi liar dan sombong. Itu seperti tentara, terus-menerus menyerang setiap sudut. Gelombang energi itu mulai ditelan oleh kekuatan batin sejati dan secara bertahap diintegrasikan ke dalam kekuatan batin sejati. Dalam sekejap, kekuatan batin sejatinya melonjak, menyebabkan meridiannya merasakan sakit yang merobek. Untungnya, dia sudah mengonsumsi bell milk sebelumnya. Pada saat ini, sisa energi dari susu lonceng terus memperkuat meridiannya. Kalau tidak, jika itu adalah orang biasa, dalam keadaan di mana meridiannya sudah terluka, menerima serangan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan meridiannya patah. Energi yang kuat itu seperti tsunami yang terus-menerus menyerang tubuh Wang Chen, setiap gelombang lebih tinggi dari sebelumnya, meluas tanpa henti. Rasanya seperti sungai kuning meluap dan tidak bisa dihentikan. Untungnya, Wang Chen telah mencapai peringkat artis bela diri pangkat sembilan sejati. Kemarahan roh primordialnya tidak buruk. Kekuatan mentalnya telah mengeras dan roh primordialnya telah terbentuk. Kalau tidak, akan sangat sulit mengendalikan ledakan seperti itu. 243 Untuk menjadi seorang seniman bela diri, persyaratan paling mendasar adalah membuka ke-12 meridian. Setelah masa budidaya sebagai artis bela diri sejati, Wang Chen masih memiliki dua meridian terakhir yang belum dia buka. Dengan peredaran kekuatan inti sejati, dimulai dari tiga tendon yin di tangan, diikuti tendon parutai yin tangan ke meridian jantung tangan saw yin, dan kemudian ketiga tendon yin di kaki. Akhirnya, ia kembali ke tiga tendon yang di tangan dan beredar ke tiga tendon yang di kaki. Kali ini, Wang Chen perlu mematahkan tendon ginjal kaki saw yin dan tendon kandung kemi kaki tayang. Dengan membersihkan ke-12 pembuluh darah dan membuka pembuluh darah utama di tubuh, kekuatan batin sejati akan memiliki jalur sirkulasi yang lengkap. Dengan jalur sirkulasi yang begitu lengkap, kekuatan batin sejati akan mampu mengeluarkan kekuatan terbesarnya. Inilah perbedaan mendasar antara seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Pada saat yang sama, perbedaan terbesar antara seniman bela diri dan seniman bela diri sejati adalah bahwa jiwa primordial seniman bela diri dapat semakin dipadatkan dan dipadatkan. Dia menggunakan roh primordialnya untuk mengendalikan energi spiritualnya dan memadatkan nebula esensi intisari dalam dantiannya, atau disingkat kabut esensi intisari. Kabut yuan sejati akan mengembun di medan ramuan dengan cara yang sangat padat, menyatukan semua yuan sejati di dalam tubuh. Lebih jauh lagi, pada level seniman bela diri dan artis bela diri terhormat, hal itu akan terus menguat dan menguat. Pada tingkat rajurit raja, ia akan memadatkan pil yuan sejati dan mengendalikan yuan sejati di dalam tubuh. Setelah kabut esensi sejati terbentuk, kekuatan esensi sejati akan diperbesar beberapa kali. Itu terkonsentrasi di dantiannya, dan saat dia memindahkannya, rasanya seperti sungai kuning mengalir keluar. Dengan kabut jarak sejati sebagai intinya, kabut itu langsung menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat yang sama, kepadatan bintang setelah kabut yuan sejati juga menentukan kekuatan yuan sejati. Energi primordial di tubuhnya dibersihkan berulang kali. Energi primordial dari dunia luar terus mengalir ke dalam tubuhnya untuk membentuk energi primordial, yang terus mengembun. Tendon dan meridiannya mulai mencapai titik kritis di bawah pengaruh energi inti sejati yang kuat dan pengaruh aura tirani. Dia mengarahkan energi inti sejatinya langsung menuju tendon yin di kaki ginjal. Lapisan belenggu itu sepertinya membatasi aliran energi inti sejati. Di bawah kendali wangchen, kekuatan batin sejati seperti tombak tajam yang menembus, mematahkan belenggu sedikit demi sedikit. Semua kibatin sejati di tubuhnya terkonsentrasi di sini. Di bawah pengaruh tru energi yang kuat, di bawah mantra kaisar naga yang sombong, semuanya jatuh ke tempatnya. Seiring dengan putusnya belenggu itu, wangchen sekali lagi membuka meridian lain. Setelah itu, dia terus membersihkan meridiannya dan melebarkan tendon dan pembuluh darahnya. Setelah total 36 sirkulasi, semuanya menjadi tenang. Tendon yin ginjal kecil kaki telah dibuka, dan satu-satunya yang tersisa hanyalah tendon kandung kemih yang besar kaki. Dengan menggunakan metode yang sama, wangchen mengumpulkan kekuatan inti sejatinya dan mulai menyerang meridian ini. Meski prosesnya tidak nyaman dan menyakitkan, wangchen tidak peduli. Pengejaran dan kehausan akan kekuasaan membuat wangchen rela menyerahkan segalanya demi kekuasaan. Pembalasan keluarga, kebangkitan keluarga, musuh dihadapannya. Semua ini membuat wangchen sangat membutuhkan energi. Di tengah rasa sakit, tendon kandung kemih di kaki tayi yang akhirnya dibersihkan. Kedua belas meridian terbuka, dan dalam sekejap, sirkulasi lengkap terbentuk. Kekuatan inti sejati mengalir ke dalam tubuhnya dan mulai beredar melalui dua belas meridiannya. Seluruh tubuhnya tidak terhalang dan perasaannya sangat berbeda. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan inti sejati miliknya jauh lebih kuat dan sirkulasinya jauh lebih lancar. Menyelesaikan ini hanyalah langkah pertama untuk menjadi seniman bela diri. Alasan mengapa begitu banyak seniman bela diri terjebak di depan pintu untuk menjadi seniman bela diri adalah karena sulitnya menerobos. Ini adalah rintangan besar dan terlalu banyak hal yang perlu dilakukan untuk bisa menerobos. Tanpa tingkat bakat tertentu dan kemampuan yang memadai, mustahil untuk menembus belenggu ini. Setelah dua belas meridian dibuka, hal selanjutnya yang harus dilakukan adalah memadatkan roh primordial. Menggunakan energi mentalnya untuk memadatkan bentuk roh primordial, dia akan terus memperkuatnya di masa depan hingga dia dapat mengendalikan kekuatan inti sejati dengan roh primordialnya. Ini adalah tahap mengolaki menjadi roh. Seniman bela diri sejati harus memulai. Artis bela diri akan memadatkan bentuk artis bela diri dan artis bela diri terhormat. Setelah itu, budidaya akan terus menguat. Setelah mencapai tingkat tertentu, roh primordial bahkan dapat meninggalkan tubuh dan menjelajahi kehampaan, melakukan perjalanan ribuan mil dengan satu pikiran dan memandang dunia. Energi mentalnya terus dikumpulkan dan terkonsentrasi di pikirannya. Itu terus-menerus dikompresi dan dipadatkan, menahan temper dan ekstraksi kekuatan inti sejati. Harus dikatakan bahwa Wang Chen telah melakukan langkah ini dengan sangat baik di tahap artis bela diri sejati. Dia tidak mengabaikan pengembangan roh primordialnya. Pada saat ini, kondensasi roh primordial sangatlah sederhana. Setelah konsentrasi energi mentalnya mencapai tingkat tertentu, energi tersebut akan terus dikompresi dan dipadatkan sesuai dengan persyaratan teknik naga kekaisaran. Mengompresi dan memadatkan energi mentalnya adalah masalah yang sangat teliti. Tidak boleh terburu-buru dan tidak boleh ada kesalahan. Wang Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berhasil menyingkat bentuk roh primordialnya. Segera, seluruh energi mentalnya diintegrasikan ke dalamnya. Itu terus-menerus berubah dan dipadatkan. Ketika setiap bagian dari energi mentalnya diintegrasikan ke dalamnya, energi itu sepenuhnya diredam oleh teknik naga kekaisaran yang sombong. Bayangan samar perlahan muncul di bidang ramuannya. Roh purba. Melihat ini, jantung Wang Chen melonjak dan sedikit kegembiraan muncul di wajahnya. Roh primordial akhirnya selesai. Ini berarti Wang Chen telah berhasil mencapai tahap pertama dalam mengembangkan roh primordialnya. Roh primordial. Setelah roh primordial selesai, dia bisa memasuki pembuktian tahap kedua. Setelah itu, ia bisa terus berkultivasi dan mendaki ke puncak tertinggi. Saat ini, bayangan ini sangat kabur dan sepertinya bisa menghilang kapan saja. Ini adalah hasil pembuktian energi mental. Alasan mengapa hal itu tidak jelas adalah karena energi mental Wang Chen tidak cukup kuat. Setelah menyelesaikan kondensasi roh primordial, alis Wang Chen sedikit mengendur dan dia menghela napas panjang. Rasa lelah langsung menyerangnya. Roh primordial tampaknya menjadi sedikit lebih ilusi dan bisa menghilang kapan saja. Roh primordial mengandalkan energi mental. Begitu energi mental digunakan secara berlebihan, roh primordial akan terluka. Dalam kasus yang serius, bahkan dapat menyebabkan roh primordial menghilang dan kembali menjadi energi mental. Begitu roh primordial menghilang, itu berarti seniman bela diri tersebut tidak akan dapat membuat kemajuan apapun di masa depan dan akan terjebak di tempat yang jauh selama sisa hidupnya. Kecuali dia memiliki peluang besar dan memperoleh sejumlah harta untuk memperbaiki dan menyusun kembali roh primordial. Pengembunan roh primordial menunjukkan bahwa seorang seniman bela diri telah memasuki area inti. Ini adalah langkah pertama dan membuka jalan bagi masa depan. Pada saat ini, meskipun dia kelelahan, hati Wang Chen dipenuhi dengan kepuasan. Masih ada satu langkah terakhir yang belum selesai. Langkah terakhir untuk menjadi seorang seniman bela diri adalah memadatkan kabut yuan sejati di bidang ramuannya. Dia terus-menerus menyerap energi dari dunia luar dan pada saat yang sama, menarik kembali semua yuan sejati di bidang ramuannya. Energi yang diserap dari dunia luar dengan cepat diubah menjadi yuan sejati dan diintegrasikan ke dalam bidang ramuannya. Wang Chen mulai memulihkan yuan sejati yang sebelumnya dia gunakan. Ketika yuan sejati telah pulih ke puncaknya, bidang ramuan Wang Chen sudah dipenuhi dengan yuan sejati dan dia mulai merasakan sakit yang merobek di bidang ramuannya. Ketika waktunya tepat, Wang Chen mulai terus-menerus mengompres dan memadatkan yuan sejatinya sesuai dengan persyaratan teknik naga kekaisaran. Hapus kotoran dan ekstrak esensinya. Di bawah kompresi dan eliminasi semacam ini, yuan sejati terus-menerus dikompresi dan dipadatkan. Yuan sejati di bidang ramuannya sangat padat. Pada saat ini, yuan sejati dalam tubuh Wang Chen hampir 1,8 kali lipat dari yuan sejati seniman bela diri sejati ketika dia menjadi seniman bela diri sejati. Di bawah kompresi terus-menerus, yuan sejati menjadi semakin padat. Roh primordial memberikan kendali dan kekuatan mental yang kuat. Jika bukan karena dukungan kuat yang diberikan oleh roh primordial saat ini, akan terlalu sulit bagi Wang Chen untuk mencapai kompresi semacam ini. Mengandalkan ketiadaan asli dan hilangnya kekuatan mental tidaklah cukup untuk memberikan dukungan yang begitu kuat. Namun, roh primordial berbeda. Pemadatan roh primordial dapat memberikan kekuatan mental paling besar dalam sekejap dan tidak memakan terlalu banyak. Lebih penting lagi, ia dapat mengontrol kekuatan mental dengan sangat baik. Pada saat ini, manfaat roh primordial segera terlihat. Akhirnya, tiba waktunya bagi Wang Chen untuk menekan yuan sejati ke tingkat yang ekstrim. Dengan dentuman keras, seolah-olah alam semesta baru saja tercipta dan kekacauan pun terpecahkan. Dunia menjadi jernih dan menampakkan warna aslinya. Di dalam bidang ramuannya, kabut energi tebal melayang. Kabut yuan sejati. Setelah yuan sejati dikompresi hingga ekstrim, kabut yuan sejati akhirnya muncul. Dengan munculnya kabut yuan sejati, tubuhnya kembali normal dan segalanya menjadi tenang. Dengan pemikiran dari Wang Chen, yuan sejati yang murni dan padat segera dihasilkan dari kabut yuan sejati dan mengalir ke setiap sudut tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen dapat merasakan bahwa yuan sejati yang terkandung dalam kabut yuan sejati telah mencapai lebih dari dua kali lipat energi dari artis bela diri sejati tingkat sembilan. Seniman bela diri, Wang Chen akhirnya masuk dalam jajaran seniman bela diri. Dengan 12 meridian terhubung, bentuk embryo roh primordial muncul dan kabut yuan sejati mengembun. Pintu menuju seniman bela diri terbuka dan Wang Chen telah memasuki level ini. Sebelum dia sempat bersuka cita, dia merasakan panas kering di tubuhnya. Hal ini membuat Wang Chen tahu bahwa terlalu banyak energi bintang yang mengalir ke tubuhnya. Jika dia tidak memperbaikinya, itu akan menyebabkan dia kehilangan kendali atas energi bintang. Bahaya mengolah energi bintang untuk pertama kalinya masih segar di benak Wang Chen dan dia tidak berani gegabuh. Untungnya, selama periode waktu dia menerobos, energi bintang telah diserap oleh objek dari dunia luar dan tidak banyak yang mengalir ke tubuhnya. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bisa bertahan sampai sekarang. Tanpa objek yang membantunya menyerap energi bintang, hanya ada dua hasil untuk Wang Chen. Dia akan menyerah untuk menerobos kemarsial artis atau dia akan meledak dan mati. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan kegembiraan dan berterima kasih kepada orang dari dunia luar yang telah membantunya berbagi energi bintang. Di bawah kendali Wang Chen, energi bintang yang murni yang padat di tubuhnya dengan cepat mulai memurnikan tubuhnya sesuai dengan energi bintang. Tubuhnya mengeluarkan serangkaian suara berderak dan kulitnya memerah. Kotoran di tubuhnya mulai terbakar di bawah penyempurnaan energi bintang yang murni. Sebelum memasuki pegunungan torni, tubuh fisik Wang Chen telah mencapai tingkat ketiga. Telah lama berada di Gunung Duri, Wang Chen sebagian besar menyempurnakan tubuhnya dengan bintang-bintang di malam hari. Dia tidak banyak berlatih di siang hari, jadi tidak ada tanda-tanda ketidakharmonisan antara yin dan yang bintang-bintang di tubuhnya. Dalam keadaan seperti itu, Wang Chen tidak menemui kecelakaan apapun di puncak tubuh manusia tingkat tiga. Setelah periode yang tidak diketahui ditempa oleh kekuatan bintang yang murni dan dengan pemadatan tubuhnya, Wang Chen menerobos ke tingkat empat tubuh manusia. 244 Memasuki lapisan keempat tubuh Fana hanyalah permulaan dari menyatukan tubuh seseorang dengan bintang-bintang. Ada langkah yang lebih penting menunggu Wang Chen, dan itu adalah membuka gerbang kedua dari delapan gerbang tersembunyi dalam gerbang penyembuhan. Memikirkan hal ini, hati Wang Chen mengungkapkan sedikit kegembiraan. Lapisan keempat dari tubuh Fana dapat membuka gerbang kedua dari delapan gerbang tersembunyi batin gerbang penyembuhan. Ini berarti kekuatan Wang Chen sekali lagi akan meningkat pesat. Membuka gerbang penyembuhan akan meningkatkan kekuatan keseluruhannya sebesar 1,2 kali lipat. Membuka gerbang penyembuhan akan meningkatkan keseluruhan kekuatannya sebanyak 1,5 kali lipat. Ini jelas merupakan kemajuan besar. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak lagi ragu-ragu. Dia memimpin kekuatan esensi sejatinya dan menggabungkannya dengan kekuatan tirani bintang yang murni menuju titik akupuntur gerbang penyembuhan. Gerbang penyembuhan juga merupakan titik akupuntur yang terletak di otak. Letaknya di sisi kiri dan kanan Dengan pengalaman membuka gerbang penyembuhan, kali ini Wang Chen jauh lebih percaya diri. Dengan hati-hati, setelah menyatu dengan kekuatan bintang yang murni, dia memadatkan kekuatan esensi sejati yang sangat kejam menjadi seutas energi kecil dan mengirimkannya ke kepalanya dengan hati-hati memeriksa titik akupuntur gerbang penyembuhan. Setelah bentuk embryo roh primordialnya terbentuk, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan mentalnya menjadi lebih tajam. Jauh lebih mudah baginya untuk mengendalikan roh primordialnya dan akurasinya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Terbentuknya bentuk dasar roh primordial membawa bantuan dan manfaat besar bagi Wang Chen. Hanya dari saat ini saja, orang dapat membayangkan bantuan apa yang akan diberikannya di masa depan. Mengenai hal ini, Wang Chen merasa bersyukur sekaligus penuh harap. Seolah-olah semuanya sepadan, pembentukan bentuk dasar dari roh primordial tidak sia-sia. Mengumpulkan pikirannya, Wang Chen dengan hati-hati mengendalikan kekuatan esensi sejatinya ke titik akupuntur gerbang penyembuhan. Selesai dan tidak ada kesalahan, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam. Dia tahu saat paling kritis telah tiba. Saat paling berbahaya telah tiba. Menempa tubuh dengan bintang, langkah paling kritis adalah membuka delapan gerbang tersembunyi batin. Kalau tidak, itu hanya bisa dianggap sebagai panduan tempering tubuh yang bagus. Alasan mengapa ini bisa disebut sebagai panduan penempaan tubuh tertinggi yang tidak memiliki peringkat adalah karena ia memiliki delapan gerbang tersembunyi dalam sebagai tambahan. Setiap kali salah satu dari delapan gerbang tersembunyi dalam dibuka, itu akan menjadi lebih berbahaya. Begitu seseorang membuka beberapa gerbang terakhir, jika tubuhnya tidak mampu menahannya, mereka akan langsung mati. Seseorang tidak boleh sembarangan saat membuka pintu manapun. Selain itu, seseorang harus melanjutkan langkah demi langkah tanpa rasa tidak sabar. Menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memaksa dirinya untuk tenang. Kemudian dia berteriak, buka pintunya. Membuka. Seketika, gerbang penyembuhan terbuka, dan energi di sekelilingnya melonjak. Sebelum gerbang penyembuhan dibuka, gerbang penyembuhan harus dibuka lapis demi lapis, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Saat gerbang penyembuhan terbuka, Wang Chen dengan paksa menekan energi di dalam tubuhnya dan mengendalikan energi esensi primer yang sombong untuk menyerang gerbang penyembuhan. Gerbang penyembuhan, membuka. Dengan teriakan ringan, Wang Chen mengerahkan energi batin sejatinya untuk menyerang titik akupuntur siumen. Gerbang pembukaan, gerbang penyembuhan, dan gerbang kehidupan dianggap membawa keberuntungan, jadi tidak terlalu berbahaya untuk membukanya. Dengan pengalaman membuka gerbang pembukaan, selain pemahamannya tentang tubuh, Wang Chen tidak menemui terlalu banyak bahaya dalam proses membuka gerbang penyembuhan. Dengan dampak energi tersebut, titik akupuntur yang tersegel terbuka, dan segera, energi mengalir masuk. Berdasarkan pengalaman membuka gerbang pembukaan, Wang Chen mengendalikan energi esensi utama dan energi bintang yang sombong untuk meredam dan memperkuatnya di dalam gerbang penyembuhan. Ini satu langkah lebih banyak dari orang biasa. Setelah 36 siklus penuh, gerbang penyembuhan menjadi stabil. Wang Chen perlahan menarik nafas dalam-dalam dan menarik energi dari gerbang penyembuhan. Pada saat yang sama, ia mengusir energi bintang dan ki spiritual dari dunia luar. Dia menarik energi batin sejati kembali ke dantiannya dan menggabungkannya dengan kabut energi batin sejati. Saat itulah Wang Chen menghela nafas lega. Saat dia membuka matanya, kilatan cahaya muncul di matanya, menyebabkan dia bergidik. Seniman bela diri peringkat 1, tempering tubuh bintang peringkat 3, kekuatan tubuh fisik peringkat 4, gerbang pembukaan dan gerbang penyembuhan keduanya telah dibuka. Kali ini, Wang Chen telah mencapai sesuatu yang membuat banyak orang iri. Setelah membuka gerbang penyembuhan, Wang Chen merasa sedikit lelah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia perlahan bangkit dan meregangkan otot-ototnya. Papa-papa. Seketika, seperti petasan, serangkaian suara berderak terdengar. Suara tajam tulang yang bergesekan satu sama lain sangat memekatkan telinga di dunia bawah tanah ini. Bau busuk keluar dari tubuhnya, menyebabkan Wang Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dalam proses mencapai kekuatan tubuh fisik peringkat 4 dan menjadi seniman bela diri, tubuhnya telah menghilangkan terlalu banyak kotoran. Mencicit-mencicit. Pada saat ini, melihat Wang Chen berdiri, binatang iblis kecil yang berbaring di samping Wang Chen dan diam-diam menikmati energinya juga berdiri dan menatap Wang Chen dengan ekspresi lembut, mengeluarkan tangisan lembut. Pada saat yang sama, ia bergerak mendekati sisi Wang Chen dan dengan lembut menggeseknya, menunjukkan keintimannya. Saat ini, mata merah dan birunya kembali ke warna hitam aslinya. Wang Chen tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat yang sama, jika dia melihat lebih dekat, dia bahkan dapat melihat bahwa bulu di tubuhnya tampak semakin tebal dan gelap dan warnanya semakin jelas. Haha, baiklah, aku akan mandi dulu sebelum kembali. Berjongkok, Wang Chen dengan ringan menepuk kepala binatang iblis kecil itu dan berkata sambil tersenyum. Bau busuk dari tubuhnya tak tertahankan. Terlebih lagi, memang benar dia sudah lama tidak mandi. Dalam sepuluh hari dia dikejar, pada dasarnya dia tidak mandi sama sekali. Hal ini membuatnya sangat tidak nyaman. Melihat sungai di sampingnya, Wang Chen melepas pakaiannya dan melompat ke sungai. Sungai itu sangat hangat, mungkin karena adanya lahar di sampingnya, suhu air tidak rendah dan pas. Setelah mencuci satu putaran, Wang Chen tiba-tiba merasa segar. Dengan berpikir, kabut vitalitas sejati di bidang ramuannya dapat segera memberikan vitalitas sejati ke setiap sudut tubuhnya. Perasaan terisi sangat baik. Di bawah pemikiran Wang Chen, bentuk embryo dari roh primordialnya langsung melepaskan kekuatan mental yang kuat untuk menjelajahi sekelilingnya. Ketika dia menjadi artis bela diri sejati, jangkauan deteksi Wang Chen bisa mencapai radius 10 meter, yang sedikit lebih kuat dari rata-rata artis bela diri sejati. Sekarang, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa jangkauan deteksinya telah meluas hingga lebih dari 30 meter. Itu meningkat tiga kali lipat dalam sekejap. Agak menakutkan. Jangkauan deteksi kekuatan mental rata-rata seniman bela diri pemula hanya sekitar 20 meter. Namun, jangkauan deteksi Wang Chen sebenarnya telah mencapai 30 meter, jauh melampaui itu. Itu sudah sebanding dengan kemampuan deteksi seorang artis bela diri tingkat tinggi. Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen sepertinya masih tidak tahu bahwa alasan mengapa kekuatan mentalnya begitu kuat sebenarnya karena taktik kaisar naga yang mendominasi. Di bawah pengaruh taktik kaisar naga yang mendominasi, roh primordialnya jauh lebih kuat daripada orang kebanyakan. Bagaimanapun, taktik kaisar naga adalah teknik non-peringkat. Judul ini bukan hanya untuk pertunjukan. Pasti ada sesuatu yang istimewa dan kuat di dalamnya. Salah satu keuntungan dari taktik kaisar naga adalah kondensasi roh primordial. Tentu saja, Wang Chen pasti tidak akan bisa mengetahuinya secepat itu sekarang. Dia percaya bahwa ketika dia terus berkultivasi, efek ini akan menjadi semakin jelas. Kekuatan teknik non-peringkat bukanlah sesuatu yang bisa dia bayangkan. Saat dia terus berkultivasi, akan ada lebih banyak kejutan. Tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi, Wang Chen tidak terlalu memikirkannya. Dia menarik kembali kekuatan mentalnya dan mulai menyimpulkannya dengan sedikit kegembiraan. Sebagai artis bela diri sejati tingkat 9, kekuatannya telah mencapai 12 ribu kilogram. Sekarang dia telah memasuki level artis bela diri, kekuatannya telah meroket hingga level 14 ribu kilogram. Dibandingkan dengan kekuatan artis bela diri peringkat 1 biasa yang berbobot 13 ribu kilogram, itu jauh lebih kuat dan mendekati kekuatan artis bela diri peringkat 2. Ini hanyalah kekuatan tubuhnya. Jika kendali kekuatannya dimasukkan, kekuatan sebenarnya Wang Chen sudah melampaui artis bela diri peringkat 2 biasa yang tidak bisa mengendalikan kekuatan mereka dengan baik. Telapak tangan lipat gelombang. Dengan raungan lembut, Wang Chen menemukan dunia bawah tanah lain dan melakukan telapak tangan melipat gelombangnya. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dalam sekejap, seluruh dunia bawah tanah dipenuhi dengan deru angin dan bayangan telapak tangan memenuhi langit. Gerakan tiba-tiba Wang Chen menyebabkan binatang iblis kecil di sampingnya mengeram pelan dan bersembunyi jauh. Ia memandang Wang Chen dengan kewaspadaan. Sekarang, Wang Chen dapat dengan mudah menampilkan 20 telapak gelombang Ketika dia menjadi artis bela diri sejati peringkat 9, masih sulit untuk menampilkannya. Sekarang, semuanya menjadi lebih mudah. Sambil menarik nafas dalam-dalam, dia berkata, 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Wang Chen segera menampilkan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dia menampilkannya tanpa masalah. 20 telapak tangan gelombang yang tumpang tindih. Dengan raungan ringan lainnya, 20 telapak gelombang yang tumpang tindih ditampilkan. Ketika dia adalah artis bela diri sejati tingkat 9, Wang Chen perlu membuka pintu pembukaan untuk dapat menampilkan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Sekarang, dia tidak perlu membuka pintu pembukaan untuk bisa menampilkan 20 telapak gelombang yang tumpang tindih. Dengan kekuatan seniman bela diri peringkat 1 dan tubuh fisik peringkat 4, itu tidaklah sulit. Ini adalah peningkatan terbesar. Jika dia membuka pintu pembukaan dan pintu penyembuhan pada saat ini, seberapa kuatkah telapak gelombang yang tumpang tindih? Memikirkan hal ini, mulut Wang Chen menunjukkan sedikit kegembiraan. Kali ini, kekuatannya memang meningkat pesat. Dengan peningkatan kekuatan 20 Overlapping Wave Palem sebesar 1,4 kali lipat, kekuatannya saat ini dapat mencapai level 20 ribu pound. Jika dia menambahkan peningkatan kekuatan 1,5 kali lipat dari pembukaan pintu pembukaan dan pintu penyembuhan, maka kekuatannya akan mencapai 30 ribu pound yang mengerikan. Ini sudah sebanding dengan kekuatan artis bela diri peringkat 9. Tentu saja, ini tidak berarti Wang Chen bisa mengalahkan artis bela diri peringkat 9, tapi kekuatannya bisa bersaing. Lagi pula, perbedaan kekuatan batin sejati antara artis bela diri peringkat 1 dan artis bela diri peringkat 9 terlalu besar. Perbedaan di semua aspek pun tidak sedikit. Kekuatannya bisa bersaing, tapi mustahil untuk menang. Selain itu, seniman bela diri peringkat 9 juga memiliki teknik seni bela diri mereka sendiri. Mungkin peningkatan kekuatannya tidak sebaik Wang Chen, tapi jelas tidak lebih buruk dari miliknya. Ketika dia menjadi artis bela diri sejati tingkat 9, Wang Chen paling banyak bisa melawan artis bela diri tingkat 3 sampai mati dengan pintu pembukaan. Pada saat ini, dengan peningkatan kekuatan, dia seharusnya dapat dengan mudah mengalahkan artis bela diri peringkat 3. Dia memiliki peluang besar untuk mengalahkan artis bela diri peringkat 4 dan bahkan bisa melawan artis bela diri peringkat 5. Kedua peningkatan kekuatan ini memungkinkan Wang Chen melakukan lompatan besar. Seniman bela diri tingkat 3, seniman bela diri tingkat 4, atau bahkan seniman bela diri tingkat 5 tidak dapat dibandingkan sama sekali. Menarik telapak gelombang yang tumpang tindih, saat berikutnya, Wang Chen memusatkan perhatiannya pada pedang api merah yang tergeletak dengan tenang di tanah. 245 Menarik telapak gelombang tumpang tindihnya, pada saat berikutnya, Wang Chen mengalihkan perhatiannya ke pedang api merah yang tergeletak dengan tenang di tanah. Pedang raksasa ini sebenarnya mengikutinya ke dalam gua ini, yang diam-diam membuat Wang Chen senang. Pada saat yang sama, dia mulai berpikir tentang cara meningkatkan kekuatan tebasan gelombang besar. Ketika dia menjadi artis bela diri sejati tingkat 9, dia bisa menggunakan tebasan 6 gelombang. Dia bisa meningkatkan kekuatan tebasan gelombang besar menjadi 1,32 kali lipat kekuatan aslinya. Di bawah gerbang pembukaan, dia bisa menggunakan tebasan 9 gelombang, meningkatkan kekuatannya sebanyak 1,44 kali. Memikirkan hal ini, Wang Chen memegang pedang api merah di tangannya, menarik napas dalam-dalam, dan mulai menari. Wuss! Tiba-tiba, suara pedang yang menembus udara terdengar, pedang memenuhi langit, dan kemanapun ia melewatinya, kerikil berterbangan. Bersemangat, Wang Chen bahkan melompat ke sungai di sampingnya dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap, air terciprat kemana-mana. Setelah penelitian dan peningkatan berkelanjutan, Wang Chen mengandalkan kekuatan fisiknya saat ini dan kekuatan batin sejati untuk menampilkan tebasan 12 gelombang. Meningkatkan kekuatannya sebanyak 1,6 kali lipat, yang berarti dia dapat menampilkan kekuatan 22.200 poin, yang sangat menakutkan. Terlebih lagi, setelah membuka gerbang pembukaan dan gerbang penyembuhan, kekuatannya akan meningkat 1,5 kali lipat, dan dia bisa menampilkan kekuatan 33.000 poin. Ini memberi Wang Chen keyakinan mutlak bahwa dia bisa bertarung melawan artis bela diri peringkat 5. Di bawah artis bela diri peringkat 1, tebasan 12 gelombang sudah menjadi batas Wang Chen. Semua perolehan ini cukup membuat Wang Chen merasa bersemangat dan emosional. Menyarungkan pedang besar api merah, dia akhirnya menyadari bahwa tempat ini telah menjadi berantakan di bawah pedang besarnya. Sudut mulutnya membentuk senyuman pahit, dan diam-diam dia menghela nafas. Dia benar-benar terlalu bersemangat sekarang, dan detak jantungnya setelah menerobos membuatnya tidak bisa mengendalikannya. Pada saat ini, dia memperhatikan bahwa binatang iblis kecil itu berhenti di sisi lahar dan menatapnya dengan waspada. Mengambil nafas dalam-dalam, dia melompat ke pantai, dan Wang Chen perlahan berjalan ke sisi lava dan melihat ke arah binatang iblis itu, jangan khawatir, aku tidak akan menyakitimu. Melihat binatang iblis aneh di depannya, Wang Chen berkata dengan lembut. Jika bukan karena binatang iblis ini, dia mungkin benar-benar mati di sini. Karena dua buah yang diberikan binatang iblis ini kepadanya, dia bisa bangun dan menggunakan energi ini untuk menerobos ke level artis bela diri. Selanjutnya, ia berhasil menembus peringkat keempat tahap penyempurnaan fisik. Seolah memahami kata-kata Wang Chen, monster kecil itu mengamati dengan cermat untuk beberapa saat. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, ia perlahan mendekati Wang Chen. Kemudian, ia mengeram dengan suara rendah dan menggesek tubuh Wang Chen. Melihat binatang iblis di hadapannya, Wang Chen menghela nafas. Dia belum pernah melihat binatang iblis seperti itu sebelumnya. Binatang iblis macam apa itu? Dari kelihatannya, binatang iblis ini masih dalam masa pertumbuhan. Di mana orang tuanya, mengapa ia tinggal sendirian di dunia bawah tanah yang tersegel ini? Hal ini membuat Wang Chen sedikit bingung. Terutama penampilannya, kepalanya seperti singa, tubuh dan anggota tubuhnya seperti harimau, dan ekornya bahkan lebih jahat lagi. Bulan sabit di bagian paling akhir memberikan perasaan dingin. Pola biru dan merah di tubuhnya terlihat jelas dan indah. Dengan satu pandangan, seseorang dapat mengatakan bahwa binatang iblis ini bukanlah binatang iblis tingkat pertama atau kedua biasa. Dari tindakan dan reaksinya, kecerdasan binatang iblis ini tidaklah rendah. Kekuatan binatang iblis biasanya sebanding dengan kecerdasannya. Wang Chen mau tidak mau menjadi penasaran. Di saat yang sama, dia sedikit khawatir. Jika orang tua anak kecil ini muncul, bukankah dia akan mendekati kematian dengan tetap tinggal di sini? Ada kemungkinan besar dia tidak akan menjadi tandingan mereka. Mencicit. Sementara Wang Chen berpikir, monster kecil itu menggunakan mulutnya untuk menggigit bagian bawah celana Wang Chen dengan lembut, ingin menariknya ke arah lahar. Apa yang salah? Apakah ada yang salah? Melihat tindakan binatang iblis itu, Wang Chen menunjukkan sedikit keraguan, lalu mengikutinya ke tepi magma. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka segera melihat kerangka binatang iblis. Pemandangan tulang putih membuat jantung berdebar kencang. Wang Chen segera menyimpulkan bahwa binatang iblis yang telah berubah menjadi kerangka itu berasal dari spesies yang sama dengan monster kecil di depannya. Tulang berbentuk bulan sabit di ekornya terlihat jelas, seperti pisau tajam. Mungkinkah ini ibu monster kecil itu? Wang Chen mau tidak mau berpikir, mungkinkah ia mati setelah melahirkan monster kecil itu? Hal ini membuatnya semakin curiga. Jika itu adalah binatang iblis tingkat tinggi, dia seharusnya tidak muncul di tempat ini. Jika itu adalah binatang iblis tingkat rendah, bagaimana ia bisa memiliki kecerdasan seperti itu? Dengan keraguan di benaknya, Wang Chen ditarik ke sekitar kerangka oleh monster kecil itu dan sampai ke tepi lava. Seketika suhu udara naik sehingga membuat tubuh tidak nyaman dan mengeluarkan keringat panas. Uap panas mengepul, seolah-olah padat. Di dalam lava, cairan panas yang mendidih terus-menerus mendidih, menyebabkan seseorang terkesiap tanpa sadar. Di tepi lava, sebuah pohon kecil sekitar setengah tinggi seseorang muncul di depan Wang Chen. Ada beberapa buah kecil di pohon itu. Yang mengesankan, ini adalah makanan yang diberikan monster kecil itu kepada Wang Chen sebelumnya. Itu seperti lentera kecil yang tergantung di pohon kecil. Di tepi lahar ini, dalam suhu seperti ini, pohon kecil ini bisa bertahan. Ini mengejutkan Wang Chen, dan pada saat yang sama, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Itu jelas bukan hal biasa. Belum lagi bisa tumbuh di sini, kekuatan buah yang dibawa ke Wang Chen sudah cukup untuk membuktikannya. Pada saat ini, monster kecil itu menggeram pada Wang Chen, seolah sedang memamerkan sesuatu, tampak sangat bersemangat. Mencicit-mencicit. Kemudian, suaranya menjadi lebih keras, seolah mengisyaratkan Wang Chen untuk memetik buah dan memakannya. Uhuk, uhuk, uhuk. Aku tidak akan memakannya dulu. Wang Chen tertegun, lalu berkata sambil tersenyum. Buah ini bukanlah buah biasa. Sebelum dia menyadarinya, dia tidak bisa menggunakannya dengan gegabuh. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mencicit-mencicit. Monster kecil itu terus menggonggong. Kamu ingin memakannya? Wang Chen melihat tindakannya dan bertanya dengan ragu. Mencicit-mencicit-mencicit. Monster kecil itu mengangguk seolah dia adalah manusia. Wang Chen sedikit terkejut, kecerdasan orang ini sepertinya di luar imajinasinya. Dengan ragu, dia menanam buah dan menyerahkannya ke mulut monster kecil itu. Monster itu membuka mulutnya dan memakannya, lalu terlihat menikmatinya. Beberapa saat kemudian, sesuatu yang membuat Wang Chen semakin tercengang terjadi. Setelah memakan buahnya, binatang iblis itu bergegas menuju tepi lahar. Saat Wang Chen berteriak, binatang iblis membuka mulutnya dan menghisap. Terlihat jelas lahar panas yang mendidih itu dihisap ke dalam mulutnya, lalu diminumnya dengan nikmat. Kemudian, ia menoleh sedikit dan menatap Wang Chen, seolah mengisyaratkan dia untuk minum bersama. Hal ini membuat Wang Chen menelan ludahnya dan dengan cepat menolak. Jika dia minum seteguk, meskipun dia cukup beruntung tidak mati, mulutnya akan membusuk. Melihat ekspresi kenikmatan monster kecil itu, Wang Chen dapat dianggap telah mempelajari sesuatu yang baru. Benar-benar ada berbagai macam monster, yang benar-benar bisa meminum lava sedemikian rupa, seolah-olah sedang minum air. Setelah meneguk anggur, monster kecil itu akhirnya berhenti. Kemudian, ia mengjilat bibirnya dan meregangkan tubuhnya dengan nikmat. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa garis merah di tubuhnya tampak sedikit melebar. Garis birunya sedikit menyusut. Mungkinkah garis-garis ini terkait dengan atributnya? Wang Chen tidak bisa tidak berpikir. Monster kecil ini membawa banyak raguan pada Wang Chen. Setelah meninggalkan sisi lahar, Wang Chen akhirnya santai. Monster kecil itu mengikuti di sisinya, seolah-olah sangat intim, yang membuat Wang Chen sedikit bingung. Namun, dia tidak terlalu peduli. Meski luka di tubuhnya sudah banyak pulih pada budidaya sebelumnya, namun masih tergolong serius, terutama luka dalam. Tidak mungkin pulih sepenuhnya tanpa jangka waktu tertentu. Orang-orang di luar itu pasti masih mengejarku, kan? Memikirkan hal ini, Wang Chen sedikit mengernyit. Jika orang-orang dari keluarga Luo dan orang-orang berbaju hitam turun dari tebing dan tidak menemukan tubuhnya, mereka pasti akan merasakan ada yang tidak beres. Mereka bahkan mungkin sedang mencari keberadaannya sekarang. Melihat ruang ini, seharusnya dianggap sangat tersembunyi. Wang Chen sedikit menghela nafas. Tampaknya bukanlah hal yang buruk untuk berkultivasi di sini selama beberapa hari untuk memulihkan tubuhnya. Makanan di ruang penyimpanan seharusnya bisa bertahan beberapa hari lagi. Memikirkan hal ini, Wang Chen menetap di sini. Pada saat yang sama, dia mulai mencoba menghubungi Lin San. Sayangnya, Lin San tidak merespon sama sekali. Mungkin karena memblokir pukulan kemarin telah menghabiskan terlalu banyak kekuatannya. Dalam hal ini, Wang Chen hanya bisa menunggu dengan tenang. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Sambil menunggu, Wang Chen pulih di dunia bawah tanah ini selama lima hari. Dalam lima hari ini, dengan bantuan Bell Milk, tubuhnya telah pulih dengan cepat. Dapat dikatakan bahwa dia telah mendapatkan kesembuhan yang sangat baik. Luka-lukanya pada dasarnya tidak akan mempengaruhi dirinya, dan semua luka ringan telah sembuh total. Luka dalam juga dianggap sudah sembuh total. Cedera serius yang tersisa juga perlahan pulih. Di hari kelima, Lin San akhirnya bereaksi. Ketika Wang Chen mencoba memanggil, dia akhirnya mendengar suaranya. Saat berikutnya, dia muncul di depan Wang Chen. Bayangannya jauh lebih kabur dan dia terlihat sangat lemah. Hal ini membuat Wang Chen merasa sedikit bersalah. Baiklah, nak, untunglah kamu masih hidup sekarang. Saya tahu apa yang terjadi. Melihat ekspresi Wang Chen, Lin San menghiburnya. Meskipun dia tertidur lelap selama beberapa hari terakhir, dia bisa merasakan semua yang terjadi pada Wang Chen. Dia hanya tidak mempunyai kekuatan untuk menjawab. Di tengah pengumpulan energi. Aku baik-baik saja. Jika saatnya tiba, aku hanya akan mendapatkan rumput roh hijau untuk memulihkan tubuh spiritualku. Adapun kamu, kamu sangat baik. Anda sebenarnya telah memasuki level seniman bela diri dan tubuh fisik Anda juga telah memasuki surga keempat. Anda telah membuka gerbang penyembuhan kedua. Sangat bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Melihat ekspresi bersalah Wang Chen, Lin San terus menghiburnya. Ya, aku akan menemukan rumput roh hijau. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Sebenarnya, saat ini, dia sedang memikirkan tentang buah roh hijau. Buah roh hijau yang berbuah setiap seratus tahun sekali. Hanya hal ini yang bisa membantu Lin San yang terbaik. Binatang iblis kecil ini tidak sederhana. Kamu harus berhati-hati. Anak kecil ini lumayan. Haha, mungkin keberuntunganmu telah tiba. Berbalik, Lin San mengalihkan pandangannya ke binatang iblis kecil yang tergeletak di samping Wang Chen. Dia sedikit menyipitkan matanya dan menunjukkan sedikit senyuman. Binatang iblis. Berbicara tentang anak kecil di sampingnya, Wang Chen menoleh untuk melihat Lin San dan bertanya. Setelah mempelajarinya selama beberapa hari, dia benar-benar tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. 256. Binatang iblis. Wang Chen menoleh untuk melihat Lin San dan bertanya kapan dia menyebut pria kecil di sampingnya. Setelah mempelajarinya selama beberapa hari, dia masih tidak tahu jenis binatang iblis apa itu. Selama beberapa hari terakhir, hubungan antara Wang Chen dan binatang iblis telah meningkat pesat. Saat ini, tidak ada lagi penghalang di antara mereka. Seolah-olah mereka adalah teman baik. Seolah bisa merasakan kehadiran Lin San, binatang iblis itu menggeram pelan dan dengan hati-hati mengambil dua langkah ke samping. Matanya berubah menjadi merah dan biru sekali lagi. Cahaya merah dan biru menyala, memberikan perasaan yang menggetarkan jiwa. Saat cahaya merah dan biru muncul, ekspresi Lin San berubah drastis. Seolah-olah dia telah menghadapi semacam bahaya dan tiba-tiba memasang postur bertahan. Ketika Lin San menemukan sumber aura berbahaya dan menyadari bahwa itu berasal dari binatang iblis, jejak keheranan melintas di wajahnya. Orang ini, Lin San mengerutkan kening dan memiliki ekspresi tidak percaya di matanya. Wajahnya penuh keraguan. Pada saat yang sama, Wang Chen juga merasa bahwa binatang iblis itu tidak biasa. Pada saat ini, mata binatang iblis berwarna merah dan biru, memberikan perasaan yang sangat mempesona dan aneh. Apa yang sedang terjadi? Tidak tahu apa yang menyebabkan binatang iblis mengalami perubahan seperti itu, Wang Chen dapat melihat banyak hal dari reaksi dan tindakan Lin San. Dia mengerutkan kening dan bertanya pada Lin San dengan sedikit keraguan. Anak kecil ini bisa melihatku. Lin San berkata dengan suara rendah. Kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia menjelaskan kepada Wang Chen, saya sekarang dalam kondisi spiritual. Karena saya terbangun oleh darah Anda, Anda dapat melihat saya, tetapi orang lain tidak bisa. Kecuali kekuatan orang itu berada di atas alam bela diri kekaisaran dan roh primordialnya telah mencapai tahap kesuksesan besar, mereka dapat melihat saya. Kalau tidak, mustahil bagi orang biasa untuk merasakan keberadaanku. Bahkan alam bela diri kekaisaran biasa pun tidak bisa melakukannya. Lin San berkata dengan suara rendah. Jelas sekali, binatang iblis kecil itu bisa melihat tubuh spiritual Lin San, yang membuatnya terasa aneh. Apakah begitu? Kali ini, Wang Chen sedikit terkejut. Dia mengerutkan kening dan menatap binatang iblis kecil itu. Pada saat ini, binatang kecil itu menggeram pelan. Semua bulu di tubuhnya berdiri seperti landak. Ia sedikit melengkungkan tubuhnya ke posisi bertarung. Nak, tenanglah, aku merasakan bahaya. Lin San berkata kepada Wang Chen dengan ekspresi serius. Pada saat ini, binatang iblis kecil yang tampaknya tidak berbahaya di depannya ini merupakan ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi Lin San. Seolah-olah dia dilahirkan untuk menjadi musuh Lin San, menyebabkan Lin San merasa tidak nyaman. Ada beberapa hal yang Lin San ketahui lebih banyak daripada Wang Chen. Menurutnya, binatang iblis ini mungkin memiliki kemampuan khusus untuk merasakan tubuh roh dan merupakan musuh alami tubuh roh. Bukan karena tidak ada binatang iblis seperti itu. Misalnya, binatang iblis tingkat ke-7, binatang pemakan jiwa, adalah musuh alami tubuh roh. Ia berspesialisasi dalam melahap jiwa dan energi spiritual. Melihat binatang iblis kecil itu, Lin San mengerutkan kening dan merenung. Jelas sekali, binatang iblis di depannya ini bukanlah binatang pemakan jiwa. Binatang iblis macam apa itu? Pada saat ini, Lin San diam-diam membuat keputusan. Tidak peduli apa, dia harus menyuruh Wang Chen pergi bersama binatang iblis kecil itu. Binatang iblis jenis ini, yang memiliki musuh alami berupa tubuh roh, jelas bukan binatang biasa. Di masa depan, ini pasti akan sangat membantu Wang Chen. Di bawah jaminan Wang Chen, binatang iblis kecil itu perlahan-lahan menjadi tenang. Namun, ia tetap mempertahankan pandangan waspada dan menatap Lin San. Pada saat yang sama, ia menjauhkan diri dari Lin San dan berdiri di sisi lain Wang Chen. Tubuhnya sedikit terpelintir dan mengeluarkan geraman pelan dari waktu ke waktu. Berengsek, anak kecil ini benar-benar menganggapku sebagai musuh. Nak, bawalah saat kita keluar kali ini. Kita tidak bisa membiarkannya tetap di sini. Lin San menghela nafas lega dan berkata kepada Wang Chen ketika dia merasa binatang iblis kecil itu telah tenang. Bawalah, wajah Wang Chen dipenuhi keheranan dan kebingungan. Di daratan, ada beberapa orang yang menundukkan binatang iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam pertempuran. Namun, itu sangat jarang terjadi. Lagi pula, menaklukkan binatang iblis bukanlah tugas yang mudah. Persyaratan pertama adalah mampu menekan binatang iblis dalam hal kekuatan dan membuatnya tunduk. Ini adalah satu-satunya cara untuk menjalin hubungan. Atau, ada beberapa orang yang cukup beruntung mendapatkan pengakuan dari binatang iblis tertentu. Dengan cara ini, mereka dapat menggunakan binatang iblis untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menjadi bagian dari kekuatan tempur mereka. Namun, binatang iblis yang ditaklukkan orang-orang ini setidaknya berada di peringkat keempat ke atas. Binatang iblis ini memiliki kecerdasan mereka sendiri dan dapat memahami kata-kata tuannya. Mereka bisa membantu tuannya dalam pertempuran dan menjadi tunggangan tuannya. Adapun binatang iblis peringkat ketiga dan di bawah peringkat ketiga, pada dasarnya tidak ada yang akan menggunakannya. Karena begitu binatang iblis dijinakan dan hubungan tuan pelayan dikonfirmasi, kontrak jiwa harus ditanda tangani. Untuk menanda tangani kontrak jiwa, seseorang setidaknya harus mencapai level artis bela diri dan memadatkan bentuk embryo dari roh primordial. Sebagian dari roh primordial kemudian akan diekstraksi dan diserap ke dalam mutiara iblis milik binatang iblis itu. Keduanya kemudian akan bergabung menjadi satu dan membangun hubungan tuan pelayan. Pada saat yang sama, binatang iblis itu akan menawarkan jiwa apinya kepada tuannya. Api jiwa adalah api asal dari binatang iblis. Setelah api jiwa padam, kehidupan binatang iblis akan berakhir. Oleh karena itu, ketika binatang iblis menawarkan api jiwanya, nyawanya akan berada di tangan tuannya. Sangat sedikit binatang iblis yang melakukan hal seperti itu. Bahkan jika mereka terbunuh, mereka tidak akan rela menawarkan jiwa api mereka. Saran Lin Zhan mengejutkan Wang Chen. Mari kita tidak membicarakan apakah binatang iblis kecil ini bersedia menawarkan jiwa apinya. Bahkan jika ia bersedia menawarkan jiwa apinya, apakah Wang Chen bersedia menerimanya. Kontrak jiwa hanya dapat dilakukan sekali seumur hidup, dan digunakan pada binatang iblis tak dikenal. Tidak apa-apa jika dia beruntung, tapi bagaimana jika dia kurang beruntung. Bukankah itu sama saja dengan menyianyiakan kesempatan ini? Sedangkan untuk menandatangani kontrak jiwa, pada dasarnya tidak ada yang akan melakukannya dengan santai. Misalnya, hanya satu tetua dari sekolah Xing Chen yang telah menandatangani kontrak jiwa dengan binatang iblis peringkat 5 sebagai tunggangan. Sisanya tidak menggunakannya. Di satu sisi, kontrak jiwa akan menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Begitu binatang iblis itu mati, jiwa pemiliknya akan rusak. Di sisi lain, proses pengambilan jiwa sangatlah berbahaya. Kecuali jika benar-benar diperlukan, kebanyakan orang tidak akan memilih untuk menandatangani kontrak jiwa. Setelah jiwa diekstraksi, kekuatan pemiliknya akan mengalami sejumlah kerusakan. Kebanyakan orang tidak akan menggunakannya secara gegabuh. Kecuali jika mereka bertemu dengan binatang iblis yang sangat mereka sukai. Dan binatang iblis jenis ini setidaknya harus merupakan binatang iblis peringkat 5 agar dianggap memenuhi syarat. Melihat binatang iblis di depannya, Wang Chen sedikit ragu. Baiklah nak, pikirkan baik-baik. Lagi pula, kamu masih harus tinggal di sini selama beberapa hari. Kamu harus istirahat yang baik dan memikirkannya. Saya menyarankan agar anda membawa binatang iblis ini bersama anda. Siapa tahu bisa mendatangkan panen tak terduga. Melihat ekspresi ragu-ragu Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas. Memang benar, jika hal seperti ini menimpa orang lain, mereka akan memikirkannya baik-baik. Binatang iblis di depannya memang agak aneh. Itu muncul di tempat yang seharusnya tidak muncul. Dia harus memperhatikannya Mem, mengerti. Wang Chen melihat ke arah binatang iblis kecil di sampingnya dan berkata dengan suara rendah. Binatang iblis ini tidak sederhana. Dia juga tahu bahwa perkataan Lin Zhan tidak salah. Siapa tahu, itu bisa memberinya panen yang tidak terduga. Dengan pengalaman Lin Zhan, seharusnya tidak ada masalah besar. Namun, Wang Chen masih harus memikirkannya dengan cermat. Mengesampingkan topik ini, Wang Chen memikirkan masalah penting lainnya. Setelah berpikir sejenak, dia membawa Lin Zhan ke sisi lahar. Melihat kerangka itu, Lin Zhan sedikit mengernyit. Dia tahu bahwa ini adalah penampakan binatang iblis kecil ini setelah dia dewasa. Kerangka ini seharusnya menjadi kerabatnya. Nak, simpan kerangka ini dulu. Lin Zhan berkata pada Wang Chen. Meski hanya sekedar harga saham, namun memberikan aura penindasan. Ditambah dengan tulang putih seperti batu giyok, itu pasti barang bagus. Mungkin bisa dijual dengan harga bagus atau berguna. Setelah menjaga kerangka itu, keduanya sampai ke sisi lahar. Ketika Lin Zhan melihat pohon kecil di tepi sungai, matanya langsung melebar. Buah api surgawi. Buah api surgawi. Saya tidak menyangka akan melihat buah api surgawi di sini. Sialan? Nak, kali ini kita sukses besar. Hahaha, jika kamu selalu beruntung, kamu akan diburu beberapa kali lagi. Haha, buah api surgawi. Ini adalah buah api surgawi. Kemudian, Lin Zhan kehilangan ketenangannya dan tertawa keras saat dia melihat buah merah yang tergantung di pohon kecil. Tubuhnya sedikit gemetar dan napasnya bertambah cepat. Buah api surgawi. Apa itu? Wang Chen bertanya dengan ragu. Kamu tahu tentang buah roh surgawi? Bukan. Bukankah kamu masih memilikinya sekarang? Harga buah roh surgawi di pasaran cukup untuk Anda tukarkan dengan teknik bela diri tingkat lanjut mistik. Adapun buah api surgawi, efeknya mirip dengan buah roh surgawi, tapi jauh lebih kuat. Buah api surgawi dapat tumbuh di tempat dengan energi yang-yang ekstrim. Pohon membutuhkan waktu 100 tahun untuk tumbuh dan menghasilkan buah setiap 100 tahun sekali. Tiap berbuah bisa bertahan sebulan. Energinya hangat dan berlimpah, dan dapat memberikan peningkatan paling langsung dalam kultivasi seseorang. Itu termasuk dalam kategori harta karun surgawi. Energinya murni dan tidak akan menimbulkan efek samping apapun. Buah api surgawi dapat membantu seniman bela diri memasuki alam seniman bela diri terhormat dengan lancar tanpa menemui hambatan apapun. Pada saat yang sama, buah api surgawi sangat membantu roh primordial. Memurnikan energi ini menjadi roh primordial dapat membuat roh primordial seseorang menjadi marah dan tumbuh dengan sebaik-baiknya. Energi yang murni memiliki efek terbaik pada penempaan roh primordial. Jika dipasangkan dengan buah sembilan neter dengan energi yin yang ekstrim, roh primordial dapat tumbuh paling cepat. Ini barang bagus. Melihat ekspresi bingung Wang Chen, Lin Zhan dengan sabar menjelaskan. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen sedikit tercengang. Benda ini sebenarnya punya efek seperti itu. En, nak, ini barang bagus. Jika ada buah api surgawi yang ditempatkan di luar, itu akan diperebutkan. Ini adalah harta karun yang langka. Satu buah api surgawi bernilai setidaknya sepuluh buah roh surgawi. Efek penempaannya pada roh primordial adalah sesuatu yang paling disukai oleh para kultifator kuat, tetapi juga paling sulit diperoleh. Apapun yang dapat melemahkan roh primordial adalah keberadaan yang mahal, belum lagi buah api surgawi. Satu buah api surgawi, jika ditempatkan di luar, dapat membantu Anda memperoleh teknik bela diri tingkat bumi. Lin Zhan berkata dengan sungguh-sungguh. 247. Hem, anak muda, ini barang bagus. Buah api surgawi apapun akan sangat dicari jika ditempatkan di luar. Ini adalah barang langka. Satu buah api surgawi bernilai setidaknya sepuluh buah roh surgawi. Efeknya terhadap primordial spirit seseorang merupakan item yang paling banyak dicari dan juga paling sulit didapat. Segala sesuatu yang berpengaruh pada jiwa primordial itu mahal, belum lagi buah api surgawi. Satu buah api surgawi bahkan dapat membantu Anda memperoleh teknik bela diri tingkat bumi. Lin Zhan berkata dengan suara rendah. Buah api surgawi bersinar dengan cahaya hijau, menyebabkan Wang Chen gemetar ketakutan. Melihat binatang iblis kecil di sampingnya, Wang Chen mengungkapkan senyuman aneh. Jika Lin Zhan tahu bahwa anak kecil ini memakan buah ini sebagai camilan, dia bertanya-tanya seperti apa ekspresinya nanti. Dengan bantuan Lin Zhan, Wang Chen menahan tatapan kesal binatang iblis kecil itu dan menyimpan buahnya sedikit demi sedikit. Ada total sembilan buah tersisa, jumlah yang mengejutkan. Ekspresi binatang iblis kecil itu tidak terlihat terlalu bagus. Seolah-olah makanan favoritnya telah direnggut dan ia berbalik dengan cemas. Setelah membereskan semuanya, Wang Chen menyimpan buah-buahan itu di ruang penyimpanannya. Menurut Lin Zhan, dia ingin tinggal di sini untuk jangka waktu tertentu dan menggunakan buah-buahan ini untuk memurnikan roh primordialnya. Sekarang roh primordial Wang Chen berada dalam tahap embryo, buah-buahan ini akan sangat membantu Wang Chen dan dapat menghemat banyak waktu. Adapun mengapa roh primordial Wang Chen lebih kuat dari orang lain, Lin Zhan tidak tahu. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyimpulkan bahwa Wang Chen adalah monster. Anak muda ini selalu mampu mengejutkan orang. Tak perlu dikatakan lagi, kecepatan kultifasinya sangat cepat. Setiap kali dia naik level, kekuatannya akan meningkat pesat. Sebagai artis bela diri peringkat 1, ia mampu mengalahkan artis bela diri peringkat 2 tanpa mengaktifkan dua gerbang bela diri dan bertarung melawan artis bela diri peringkat 3. Jika ini bukan setan, lalu apa? Oleh karena itu, tidak peduli kecelakaan apa yang terjadi pada Wang Chen, Lin Zhan sudah tenang dan tidak akan membuat keributan. Dia telah mengalami terlalu banyak kejutan dan menerima terlalu banyak kejutan, sehingga semuanya menjadi membosankan. Ketika Anda sudah terbiasa dengan semua ini, jika hal-hal ajaib ini tidak terjadi di mata manusia biasa, maka itu adalah keajaiban yang nyata. Itu seperti sampah yang tidak berguna. Setelah dipuji sampai menjadi dewa, akan menjadi keajaiban jika ada yang mengatakan itu tidak berguna. Selain itu, peningkatan seperti itu hanya akan membawa manfaat bagi Wang Chen, jadi Lin Zhan tidak terlalu banyak mempelajarinya. Bagaimanapun, anak ini mendapat untung. Saat ini, Lin Zhan masih sangat lemah. Setelah menyelesaikan masalah ini, dia meminta Wang Chen menemukan gua untuk terus berkultivasi selama jangka waktu tertentu agar tidak menjadi pusat perhatian. Dia hanya akan pergi setelah lukanya sembuh total. Adapun Lin Zhan, dia dengan cepat kembali ke Lion Tin Giok untuk berkultivasi. Sepuluh hari kemudian, saat Wang Chen menghirup udara kotor, dia perlahan membuka matanya, yang bersinar terang. Terbukti, sepuluh hari terakhir berkultivasi telah memungkinkannya membuat kemajuan besar. Dalam sepuluh hari, Wang Chen telah memurnikan tiga buah api surga ke dalam tubuhnya. Kepadatan buahnya cukup membuat semua orang iri dan iri. Ini setara dengan menggunakan buah api surgawi sebagai makanan ringan. Kita harus tahu betapa sulitnya bagi orang biasa untuk mendapatkan buah api surgawi, itu tidak mungkin. Dalam waktu singkat, Wang Chen telah mengonsumsi tiga buah api surgawi. Termasuk dua buah yang dia konsumsi saat dia terluka, dalam sepuluh hari, Wang Chen telah mengonsumsi lima buah api surgawi. Tingkat konsumsi ini mungkin adalah sesuatu yang bahkan membuat iri para murid klan besar. Tentu saja, dengan bantuan energi dari buah api surgawi, roh primordial Wang Chen yang awalnya kabur dan lemah menjadi jauh lebih padat. Ia bahkan menunjukkan tanda-tanda memasuki tahap kedua, perwujudan. Setelah roh primordialnya terwujud, roh primordial Wang Chen akan sebanding dengan roh primordial seniman bela diri terhormat. Kemampuannya akan meningkat pesat dan yang terpenting, dia akan mampu secara langsung menerobos hambatan menjadi seorang seniman bela diri. Dari seniman bela diri hingga artis bela diri terhormat, hambatan terbesar adalah mewujudkan roh primordialnya saat ia melangkah kerana artis bela diri terhormat. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berkembang sama sekali. Ini juga merupakan hambatan yang dialami banyak orang sepanjang hidup mereka. Kini, Wang Chen bisa dianggap telah membuka jalan besar bagi dirinya untuk menjadi artis bela diri terhormat. Setelah menjadi seniman bela diri, seiring dengan kemunculan roh primordial, kultivasinya di masa depan akan dikaitkan dengan roh primordialnya. Setiap kali dia menerobos, roh primordialnya harus memenuhi persyaratan. Begitu roh primordialnya tidak memenuhi persyaratan, dia tidak akan mampu menerobos meskipun aspek lainnya memenuhi persyaratan. Roh primordialnya akan secara langsung membatasi tingkat kultivasinya. Dan jika roh primordialnya memenuhi persyaratan, masa depan kultivasinya akan lancar. Saat ini, roh primordial Wang Chen hanya tinggal selangkah lagi untuk terwujud. Namun, dia masih tidak dapat mengambil langkah kecil ini karena kekuatan batin sejati di tubuhnya tidak cukup untuk menyediakan energi sebesar itu. Buah api langit tidak dapat digunakan lagi. Setelah menggunakan tiga buah api langit secara berturut-turut, tubuh Wang Chen telah mencapai titik jenuh dan terus menggunakannya hanya akan membahayakan. Yang tersisa hanyalah mencerna sisa energi di tubuhnya dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia kemudian akan mengembangkan roh primordialnya setelah tubuhnya stabil. Pada saat yang sama, dalam sepuluh hari ini, Wang Chen dan binatang iblis kecil itu menjadi sangat dekat. Manusia dan binatang itu rukun. Anak muda, ini waktunya untuk pergi. Apakah kamu sudah memutuskan? Berdiri di samping Wang Chen, Lin Zhan bertanya dengan suara rendah. Dia sudah tinggal di gua ini selama 15 hari dan sudah waktunya Wang Chen pergi. Dengan bantuan susu, lukanya telah sembuh total. Selanjutnya, dengan energi dari buah api langit, Wang Chen bahkan bergegas ke puncak artis bela diri tingkat pertama. Energi murni ini telah memberinya peningkatan kekuatan yang besar. Bahkan jika Wang Chen ingin menerobos ke artis bela diri tingkat kedua sekarang, itu tidak akan sulit sama sekali. Di bawah permintaan Lin Zhan, dia tidak terburu-buru untuk mendapatkan keuntungan instan. Hanya 15 hari sejak Wang Chen menjadi artis bela diri dan tidak cocok baginya untuk menerobos kejajaran artis bela diri tingkat kedua. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah bertarung, bertarung, dan bertarung. Dia harus terus mengumpulkan pengalaman dalam pertempuran, terus memperkuat kekuatannya, terus menerus membiasakan diri dengan tubuhnya, membiasakan diri dengan kekuatan batin sejati, dan kemudian menerobos setelah dia benar-benar mengenalnya. Ini adalah fondasinya. Ada perbedaan besar antara jajaran seniman bela diri dan seniman bela diri sejati. Setiap kali seorang seniman bela diri menerobos, jarak antara jajaran seniman bela diri jauh lebih besar dibandingkan dengan seniman bela diri sejati. Dia tidak bisa lagi berkultivasi dengan cara yang sama seperti seniman bela diri sejati. Sebuah bangunan harus memiliki fondasi yang kuat agar mampu menjangkau awan. Melihat gua itu, Lin Zhan menghela nafas. Sudah waktunya untuk pergi. Wang Chen harus keluar dan berlatih. Tinggal di sini tidak lagi membantunya. Tentu saja, ada satu hal penting lagi yang harus dilakukan sebelum dia pergi. Itu adalah binatang iblis kecil. Menghadapi binatang iblis kecil ini, Lin Zhan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia berharap Wang Chen bisa membawa pergi binatang iblis kecil ini. Untuk memastikan tidak ada yang salah, metode terbaik tentu saja memilih kontrak jiwa. Dalam 15 hari, binatang iblis kecil itu telah tumbuh pesat dengan bantuan lava dan tubuhnya menjadi lebih kuat. Namun, dalam dua hari ini, terlihat jelas bahwa lahar tidak lagi banyak membantu. Ia bahkan rela mengabaikan lahar. Awalnya, dibutuhkan beberapa suap energi dari lahar setiap hari. Namun, dua hari ini, pada dasarnya ia berhenti mengonsumsi energi. Lin Zhan bahkan lebih terkejut saat mengetahui bahwa ketika Wang Chen sedang berkultivasi, binatang iblis kecil ini benar-benar dapat mendistribusikan Yuan Qi dan kekuatan bintang yang telah dikumpulkan Wang Chen. Tampaknya menarik. Ini jelas merupakan fenomena langka. Ini berarti binatang iblis ini benar-benar dapat mengolah dan mengetahui cara menggunakan sumber daya ini. Hal ini membuat Lin Zhan menyimpulkan bahwa binatang iblis ini tidak sederhana. N, sudah diputuskan. Bala pergi. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen berkata dengan suara yang dalam. Melihat binatang iblis kecil di sampingnya, matanya dipenuhi tekad. Setelah menghabiskan 15 hari bersama, Wang Chen mengembangkan perasaan terhadapnya. Selain itu, binatang iblis kecil itu telah menyelamatkan nyawanya. Wang Chen ingin membawanya pergi dan pergi ke dunia luar. Dunia bawah tanah ini tidak cocok untuk ditinggali binatang iblis kecil itu. Dibutuhkan langit yang lebih luas agar bisa berjalan. Wang Chen juga bisa merasakan keunikan dan keanehan dari binatang iblis kecil itu. Binatang iblis ini jelas tidak biasa. Wang Chen juga telah bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jadi bagaimana jika dia kecewa? Bukanlah pilihan yang buruk untuk memperlakukannya sebagai teman dan hidup bersama. Berjongkok? Wang Chen berjongkok di depan binatang iblis kecil itu dan berkata, Flaming Moon, bisakah kita pergi bersama? Wang Chen bertanya dengan lembut. Flaming Moon, ini adalah nama yang Wang Chen berikan untuk binatang iblis kecil itu. Alasan mengapa dinamai Flaming Moon adalah karena hubungan binatang iblis ini dengan magma. Ia menelan magma untuk tumbuh, jadi Wang Chen menamakannya, menyala. Bulan muncul dari ekornya. Sabit berbentuk bulan sabit di ekornya membuat Wang Chen memutuskan namanya. Bulan menyala. Seolah mengetahui bahwa Wang Chen akan pergi, ekspresi binatang iblis kecil itu sedikit cemas. Matanya tampak menyedihkan, dan ia meraung pelan di depan Wang Chen. Kemudian, ia melihat sekeliling dengan enggan, seolah-olah ia tahu bahwa Wang Chen ingin ia pergi. Ayo pergi bersama. Ayo pergi ke dunia luar, ke daratan, ke jalan menuju puncak. Apakah kamu bersedia? Wang Chen terus bertanya dengan lembut. Raungan mengaum, raungan rendah yang jelas terdengar. Mengikuti perkembangan 15 hari ini, tangisan Flaming Moon telah berubah dari derit aslinya menjadi raungan. Itu seperti auman anak harimau. Raungan seperti ini cocok dengan penampilannya. Setelah meraung, Flaming Moon datang ke sisi Wang Chen dan menggosok tubuhnya dengan erat. Apakah Anda bersedia? Lalu, haruskah kita menandatangani kontrak jiwa? Wang Chen terus bertanya. Kali ini, Flaming Moon mengungkapkan ekspresi ragu. Ia menatap Wang Chen untuk waktu yang lama, dan akhirnya sedikit mengangguk. Itu sangat cerdas, dan ini membuat mata Lin San bersinar terang. Kecerdasan semacam ini merupakan representasi dari pangkatnya. Mungkinkah binatang iblis biasa memiliki kecerdasan seperti ini? Bahkan binatang iblis peringkat lima mungkin tidak mampu melakukannya. Baiklah, tanda tangani kontrak jiwa di sana, dan ayo pergi bersama. Melihat aksi Flaming Moon, Wang Chen tersenyum. Kemudian, dia mengaktifkan energi inti sejatinya, dan roh primordial didantiannya perlahan menyebar. Mengikuti instruksi Lin San, tangan Wang Chen dengan cepat membentuk segel. Dalam sekejap mata, di bawah kondensasi energi, seolah-olah simbol penting telah terbentuk di depan Wang Chen. Kemudian, dia mengekstraksi jejak roh primordialnya dan mengintegrasikannya ke dalam simbol. Kontrolnya sangat tepat. 248. Kontrak jiwa, selesai. Dengan teriakan lembut, Wang Chen melemparkan simbol di depannya ke Flaming Moon. Flaming Moon tampak gelisah saat melihat simbol energi dari Wang Chen. Ia mengeram pelan dan berjalan mondar-mandir dengan cemas di tempat. Sepertinya dia ingin menghindar tetapi ketika melihat tatapan Wang Chen, dia perlahan menjadi tenang. Ia mengeram pelan dan membiarkan simbol energi mengenainya. Setelah simbol dengan semburat kaki dan semburat merah tua mengenai tubuh Flaming Moon, ia langsung masuk ke tubuhnya. Kemudian, Flaming Moon menjerit kesakitan. Tubuhnya terus gemetar seolah-olah sedang kesakitan. Di saat yang sama, Wang Chen dan Lin San tampak gugup. Saat yang paling krusial akan segera tiba. Wang Chen sudah memulai kontrak jiwa. Kontrak jiwa dimasukkan ke dalam tubuh Flaming Moon. Wang Chen telah menyelesaikan bagian yang perlu dia lakukan. Langkah pertama telah selesai. Langkah terakhir membutuhkan Flaming Moon untuk menyelesaikannya. Langkah terakhir adalah mengintegrasikan kontrak jiwa ke dalam inti iblis Flaming Moon. Jika tidak memiliki inti iblis, ia harus diintegrasikan ke dalam hatinya. Kalau begitu, Flaming Moon harus menawarkan api jiwanya. Jika tidak, kontrak jiwa akan dianggap gagal. Ini juga alasan mengapa hanya ada sedikit pejuang di daratan yang memiliki binatang iblis. Biasanya, binatang iblis tidak akan bersedia menawarkan jiwa api mereka. Bahkan jika mereka berhasil menjinakkan binatang iblis, kebanyakan dari mereka cukup beruntung bisa bertemu dengan binatang iblis kecil. Sebelum kecerdasan binatang iblis kecil itu berkembang sepenuhnya, mereka akan menawarkan api jiwa mereka. Adapun di menbis dewasa, tidak akan ada satu dari sepuluh ribu yang bersedia menawarkan api jiwa mereka. Mereka lebih baik mati. Menunggu dengan tenang, Wang Chen dan Lin San sedikit gugup. Langkah paling penting telah tiba. Jika Flaming Moon tidak mau menawarkan api jiwanya, kontraknya akan gagal dan Wang Chen akan mendapat serangan balik. Meskipun kerusakannya tidak serius, Wang Chen cukup beristirahat sejenak untuk pulih. Saat ini, tidak ada satupun suara di dalam gua. Yang tersisa hanyalah deru Flaming Moon, suara lava yang menggelinding, dan suara aliran sungai. Wang Chen dan Lin San menahan nafas dan menunggu dengan penuh perhatian. Setelah beberapa saat, Flaming Moon akhirnya kembali normal. Pada saat ini, dua bola mata Flaming Moon, satu merah dan satu biru, mulai memancarkan cahaya menyilaukan. Itu berkedip-kedip tanpa henti, menyihir dan aneh. Sekitar satu menit kemudian, Flaming Moon mengeluarkan suara gemuruh yang keras dan jelas. Kemudian, ia membuka mulutnya dan menyemburkan campuran api biru dan merah. Api jiwa, api jiwa Flaming Moon berwarna biru dan merah, warnanya sama dengan bulu di tubuhnya. Api jiwa monster biasa berwarna biru. Jelas sekali, api jiwa Flaming Moon kembali mengejutkan Wang Chen. Nak, cepat singkirkan api jiwa dan integrasikan ke dalam roh primordialmu. Lin San berkata buru-buru saat melihat ini. Api jiwa monster akan berada dalam roh primordial tuannya, memungkinkan tuannya membentuk hubungan tertentu dengan monster itu. Bahkan ada beberapa monster kuat yang api jiwanya memasuki tubuh tuannya. Begitu mereka mencapai usia dewasa, api jiwa mereka akan menjadi sangat kuat dan dapat membantu tuan mereka memurnikan roh primordial mereka dan membantu mereka berkultivasi. Ini juga alasan mengapa monster peringkat tujuh dan peringkat delapan sangat mahal di daratan. Mereka tak ternilai harganya karena api jiwa monster ini dapat memberikan bantuan kepada tuannya. Tentu saja, kekuatan monster tingkat ketujuh setara dengan seorang Grandmaster, dan kekuatan monster tingkat delapan sebanding dengan seorang artis bela diri suci. Tidak semua orang bisa memiliki monster seperti itu. Di seluruh benua, monster tingkat delapan dapat dihitung dengan satu tangan. Setelah mendengar kata-kata Lin San, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia dengan cepat mengeluarkan roh primordialnya dan membungkus api jiwa di sekitarnya. Kemudian, dia perlahan menelannya ke dalam tubuhnya dan mengedarkannya ke bidang ramuannya, membungkusnya di sekitar inti roh primordialnya untuk melindunginya dengan erat. Saat api jiwa memasuki tubuhnya, Wang Chen menghela nafas lega. Dia akhirnya mengakhiri kontrak jiwa. Pada saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa hubungan antara dia dan Flaming Moon menjadi lebih dekat. Seolah-olah mereka mempunyai semacam hubungan. Pada saat itu, Flaming Moon juga lebih dekat dengan Wang Chen. Dia datang ke sisinya dan mengeram beberapa kali. Mungkin karena dia telah menawarkan api jiwanya, Flaming Moon tampak sedikit lemah dan kelelahan. Wajah Wang Chen juga sedikit pucat karena sebagian dari roh primordialnya telah dilucuti. Setelah berkultivasi di gua sepanjang pagi, ia berangsur pulih. Sore harinya, Flaming Moon juga sudah banyak pulih. Pada saat itu, Wang Chen dan Lin Zhan tidak lagi waspada. Ia bahkan naik ke tubuh Wang Chen seperti anak kucing, berbaring di bahunya dan menikmatinya dengan tenang. Flaming Moon masih dalam masa pertumbuhan. Tubuhnya seukuran kucing dewasa dan tidak berat. Wang Chen tidak keberatan jika benda itu tergeletak di bahunya seperti itu. Setelah membereskan semuanya, dia keluar dari gua. Sore harinya, Wang Chen akhirnya meninggalkan gua dan muncul ke permukaan. Melihat kembali ke gua di belakangnya, dia dipenuhi dengan emosi. Itu memang tersembunyi dengan baik. Orang biasa tidak akan dapat menemukannya. Gua itu sebenarnya terletak di bawah kolam kecil di bawah tebing. Untuk memasuki gua tersebut, seseorang harus menyelam ke dalam kolam terlebih dahulu. Tidak banyak orang yang akan melakukan itu, dan tidak ada yang mengira ada gua yang tersembunyi di bawah kolam. Menatap tebing di atas, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Dia jatuh dari sana 15 hari yang lalu. Jika dia tidak jatuh ke dalam kolam dan memasuki gua, dia pasti sudah mati sekarang. Keluarga Luo, aku kembali. Kamu yang akan membayar harganya. Memikirkan keluarga Luo, Wang Chen menyipitkan matanya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan dingin. Memikirkan keluarga Luo dan organisasi misterius, wajah Wang Chen menjadi dingin. Seolah merasakan emosi Wang Chen, flaming moon yang lesu yang tergeletak di bawah Wang Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggeram pelan, meredakan kemarahan Wang Chen. Melihat sekeliling, Wang Chen tidak tahu apakah orang-orang dari keluarga Luo masih mencari di sini. Dia diam-diam khawatir. Mereka pasti akan turun untuk mencarinya. Lebih dari 10 hari telah berlalu dan mereka belum menemukan mayatnya. Apakah mereka masih terus mencari di sini? Apakah mereka mengira dia sudah mati? Jika mereka mengira dia sudah mati, mereka tidak akan melanjutkan pencarian di sini. Ini adalah hasil terbaik. Namun, mereka tidak menemukan jenazahnya. Jika mereka mengira dia belum mati, mereka pasti akan mengirim orang untuk terus mencari di area ini. Jika itu masalahnya, itu akan merepotkan. Memikirkan orang-orang dari keluarga Luo dan organisasi misterius, mereka telah membunuh 9 orang dalam 10 hari terakhir. Penyergapan pertama menewaskan 3 orang, penyergapan kedua menewaskan 2 orang, serangan balik menewaskan 4 orang di tepi tebing, dan masih tersisa 11 orang. Di antara mereka, pemimpinnya adalah seorang pria berpakaian hitam yang merupakan artis bela diri terhormat. Dari 10 orang yang tersisa, 5 adalah artis bela diri dan yang terlemah adalah artis bela diri sejati tingkat 9. Meskipun Wang Chen telah memasuki ranah seniman bela diri, jika dia bertemu langsung dengan mereka, dia tidak akan memiliki peluang untuk menang. Melihat terik matahari yang menggantung tinggi di langit, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berjalan ke depan dengan hati-hati. Dia melepaskan kekuatan jiwa primordialnya untuk menyelidiki situasi di sekitarnya. Setelah berjalan sekitar beberapa ratus meter, Wang Chen mendengar langkah kaki dan suara beberapa orang. Mendengar suara-suara ini, jantungnya melonjak dan dia buru-buru menghindar ke samping. Dengan sangat cepat, 5 sosok muncul di hadapannya. 4 pria dan 1 wanita. Yang mengesankan, itu adalah kelompok murid yang dia lihat di kota Sterrimun hari itu. Wang Chen mengingatnya dengan sangat jelas karena mereka mengalami konflik hari itu. Dia tidak menyangka bahwa dia masih akan bertemu mereka setelah 3 bulan. Namun, jelas sekali bahwa orang-orang ini telah mengikuti rute kota Sterrimun dan mungkin keluar untuk beristirahat dan mengatur ulang berkali-kali. Untuk bisa bertahan hidup di tempat seperti itu, kekuatan mereka tidaklah buruk. Melihat orang-orang inilah, Wang Chen menghela nafas lega. Untunglah mereka bukan orang-orang dari keluarga Luo. Raungan mengaum. Berbaring di bahu Wang Chen, Flaming Moon tiba-tiba berdiri saat melihat orang-orang asing ini. Ia mempertahankan keadaan waspada dan mengeluarkan geraman pelan. Suara ini mengejutkan Wang Chen, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya. Ketika 4 pria dan 1 wanita mendengar geraman Flaming Moon, mereka segera melihat ke arah mereka. Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit dan hanya bisa berjalan keluar. Melihat Flaming Moon di bahunya, dia tidak tahu harus berkata apa. Mengapa anak kecil ini berteriak saat ini? Jika ini terus berlanjut, Wang Chen akan berada dalam bahaya yang lebih besar di tempat ini. Tampaknya setelah terlalu lama bertahan di dunia bawah tanah, anak kecil ini masih belum berpengalaman dan perlu ditempa. Melihat Wang Chen keluar, 4 pria dan 1 wanita di kejauhan mengambil posisi bertarung dan menjadi waspada. Dari kelihatannya, mereka sudah cukup menderita di pegunungan Brambles. Aura yang mereka miliki sekarang jauh dari aura yang mereka miliki di Stereo Moon City. Saat itu, jika mereka adalah anak-anak dari keluarga kaya dan pendatang baru di sekte tersebut, mereka masih sangat belum berpengalaman. Setelah 3 bulan mengalami tempar, mereka secara bertahap menjadi lebih berpengalaman dan memiliki sikap seperti murid sekte sejati. Saya tidak memiliki rasa permusuhan, Anda tidak perlu khawatir. Wang Chen menghela nafas ketika dia tiba di depan mereka. Kamu. Itu kamu, melihat Wang Chen mendekat dan mendengar kata-katanya, wanita dalam kelompok itu sepertinya mengenali Wang Chen dan berseru. Kemudian, dia mengerutkan kening saat melihat penampilan Wang Chen. Wang Chen saat ini adalah kebalikan dari Wang Chen 3 bulan lalu. Dia sedikit tidak percaya. Jika Wang Chen di masa lalu masih bisa dianggap tampan, Wang Chen saat ini memberikan perasaan bahwa dia telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidup dan sedikit putus asa dan tertekan. Setelah 3 bulan pertempuran terus-menerus dan masa pengejaran, Aura Wang Chen memang telah mengalami perubahan yang luar biasa. Mengapa kamu di sini? Apakah sendirian? Apakah terjadi sesuatu? Melihat penampilan Wang Chen, gadis bernama Siaswe sedikit mengernyit dan bertanya dengan ragu. Saat ini, pakaian Wang Chen basah. Dia baru saja keluar dari kolam dan berlumuran air dan lumpur. Pakaiannya robek-robek dan tampak tidak sedap dipandang. Merasakan tatapan pihak lain dan mendengar kata-katanya, Wang Chen mengungkapkan senyuman pahit. Saat ini, dia memang dalam kondisi yang menyedihkan. Pakaiannya compang kemping dan terlihat sedikit kotor. 249 Setelah tinggal di Town Street selama 3 bulan, pakaian yang dibawa Wang Chen semuanya compang kemping. Dalam pertempuran terus-menerus, hanya satu set pakaian yang tersisa. Ini untuk dia pakai saat dia keluar. Saat ini, penampilannya tampak sedikit tidak sedap dipandang. Mendengar kata-kata pihak lain, Wang Chen diam-diam berkeringat. Tidak apa, jangan khawatir, saya tidak akan mengancam Anda. Setelah menghela nafas, Wang Chen melihat ke beberapa orang yang penuh kewaspadaan terhadapnya dan berbalik untuk pergi. Kamu, kenapa kamu tidak ikut dengan kami? Lagi pula kita akan keluar. Melihat penampilan manja Wang Chen, Xia Sui merenung sejenak dan bertanya pada Wang Chen. Gadis selalu berhati lembut. Melihat penampilan Wang Chen yang lapuk, mau tak mau dia merasakan sedikit simpati yang seharusnya tidak dia miliki di punggung Bukit Duri. Sui Er, Feng Yang, yang berdiri di samping, mengerutkan kening dan mengingatkan Xia Sui ketika mendengar saran ini. Dalam tiga bulan mereka memasuki Towns Ridge, mereka menemui banyak hal. Saat ini, tentu saja, mereka tidak akan percaya pada Wang Chen. Di mata Feng Yang, Wang Chen beruntung bisa bertahan hingga sekarang. Melihat penampilannya, dia seharusnya sangat menderita di punggung Bukit Duri. Kekuatannya jelas tidak bagus. Berada bersama orang seperti itu tidak hanya berbahaya, tapi juga menjadi beban. Tentu saja, dia tidak mau membawa serta Wang Chen. Keluar, tidak perlu, kalian pergi dulu. Ada banyak bahaya di dekat sini, hati-hati. Wang Chen mengingatkan tanpa sadar. Lalu, dia melirik Feng Yang dengan sedikit ketidakpedulian di matanya. Meskipun dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Feng Yang, kesannya terhadap gadis ini, Xia Sui, masih bagus. Tanpa temperamen seorang wanita muda kaya, Wang Chen tidak keberatan mengingatkannya. Bisakah kamu melakukannya sendiri? Xia Sui bertanya dengan cemas. Tidak masalah. Wang Chen menjawab dengan acuh-ta'acuh. Kemudian, dia tidak tinggal lebih lama lagi dan berjalan ke kejauhan. Xia Sui, Feng Yang, dan yang lainnya, yang memiliki tatapan khawatir, tertinggal. Huff, bocah cilik ini. Hanya sedikit warna dan dia sudah memulai toko pewarna. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Dengan kekuatannya, dia akan beruntung jika berhasil keluar dari sini sendirian. Ayo pergi, Sui R. Abaikan dia dan biarkan dia mengurus dirinya sendiri. Melihat Wang Chen pergi, ekspresi jijik melintas di wajah Feng Yang. Di saat yang sama, seolah dia memikirkan sesuatu, matanya berbinar. Anak itu sepertinya memiliki ruang penyimpanan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menyembunyikan keserakahan di matanya. Tidak ada keraguan bahwa ruang penyimpanan menarik bagi Feng Yang. Dia percaya bahwa saat ini, jika Xia Sui tidak ada di sampingnya, dia tidak bisa menahannya. Apa yang ingin kamu lakukan? Mendengar bisikan Feng Yang, Xia Sui mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada, he he, hanya saja ruang penyimpanan pada anak ini agak sia-sia. Lagipula, itu berbahaya. Ruang penyimpanan juga bisa membuatnya tidak perlu terus mengambil resiko di tempat ini. Hebat bukan, Feng Yang berkata sambil tersenyum. Namun, hanya dia sendiri yang tahu apa yang dipikirkannya. Melihat rekan lain di sebelahnya, Feng Yang mulai berpikir. Mungkin anak ini akan bertemu dengan binatang buas di sini dan mati. Saat itu, mereka masih bisa merauk banyak uang. Memikirkan hal ini, wajah Feng Yang sekali lagi menunjukkan senyuman. Lupakan saja, Sui Er, ayo pergi. Jangan pedulikan dia, ikuti jalan ini bersama-sama. Jika dia menemui bahaya, mungkin kita bisa membantu. Mendengar kata-kata Feng Yang, Xia Sui mengangguk sedikit dan tidak terlalu memikirkannya. Merasakan orang-orang mengikuti di belakangnya, Wang Chen sedikit mengernyit. Dia mempercepat, berbelok beberapa kali, dan mengusir orang-orang di belakangnya. Diikuti di pegunungan Brambles jelas merupakan hal yang paling berbahaya untuk dilakukan. Terutama Feng Yang, Wang Chen tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Siapa yang bisa membayangkan apa yang akan dilakukan orang seperti itu? Setelah diguncang oleh Wang Chen, Feng Yang, yang mengikuti di belakangnya, sedikit mengernyit dan menunjukkan sedikit rasa kesal. Xia Sui, kalian pergi dulu. Aku harus ke toilet. Chen Xin, ikutlah denganku. Lebih berbahaya pergi sendiri. Setelah berjalan beberapa saat, Feng Yang mau tidak mau berkata kepada Xia Sui. Sejak dia melihat cincin penyimpanan itu, dia terus memikirkannya. Sayangnya, dia tidak bertemu Wang Chen di pegunungan Tons selama tiga bulan terakhir, jadi dia menyerap pada gagasan itu. Awalnya, ide ini seharusnya segera hilang. Sayangnya, dia bertemu Wang Chen lagi hari ini. Terlebih lagi, situasinya tidak terlihat baik. Dia sendirian di pegunungan Tons ini. Hal ini membuat hati Feng yang merasa tidak nyaman seperti sedang dicakar kucing. Dia ingin mendapatkan ruang penyimpanan itu. Kalau begitu pergilah, kita pergi dulu, cepat bertemu. Mendengar kata-kata Feng Yang, Xia Sui sedikit mengernyit dan berkata, di antara alisnya, ada sedikit keraguan. Dia merasa ekspresi Feng yang agak aneh, tapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dengan izin Xia Sui, Feng yang membawa Chen Xin dan berjalan ke kejauhan. Kakak senior Feng, ada apa? Apa masalahnya? Setelah berjalan agak jauh, Chen Xin melihat Feng yang sama sekali tidak berniat pergi ke toilet. Sebaliknya, sepertinya dia sedang mencari sesuatu. Chen Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi ragu dan bertanya. Mencari anak itu barusan, dia punya ruang penyimpanan. Xia Xia meninggalkan barang bagus seperti itu di tangan petualang kecil seperti dia. Karena bisa diambil oleh orang lain atau dimakan oleh binatang iblis, lebih baik kita manfaatkan saja. Mendengar kata-kata Chen Xin, mulut Feng yang menunjukkan sedikit senyuman dingin dan berkata dengan ringan. Ekspresi serakah di wajahnya tidak salah lagi saat ini. Membawa Chen Xin keluar adalah karena dia percaya pada Chen Xin. Chen Xin memiliki kekuatan prajurit sejati peringkat sembilan. Biasanya, dia memiliki hubungan terbaik dengannya dan mendengarkan semua yang dia katakan. Feng yang yakin Chen Xin akan membantunya. Ruang penyimpanan. Tapi bukankah saudari junior Xia mengatakan? Chen Xin mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. He he, tidak apa-apa selama dia tidak mengetahuinya. Jangan khawatir, tidak akan ada yang tahu tentang ini. Seberapa kuatkah petualang kecil itu? Dia pasti berada di generasi ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Jika kami bisa mendapatkan ruang penyimpanan, Anda tidak akan kekurangan manfaatnya. Mulut Feng yang menunjukkan senyuman dingin saat dia berkata kepada Chen Xin. Mendengar kata-kata Feng yang, Chen Xin ragu-ragu sejenak dan akhirnya menganggupkan kepalanya dengan berat. Godaan akan ruang penyimpanan terlalu besar baginya. Bahkan jika Feng yang hanya memberinya beberapa manfaat, itu sudah cukup baginya untuk mendapatkan banyak keuntungan. Lebih penting lagi, itu bisa mendekatkan hubungannya dengan Feng yang. Begitu dia bisa bersandar pada pohon besar yaitu keluarga Feng, masa depannya akan jauh lebih baik. Lebih penting lagi, bahayanya memang tidak besar. Di mata Chen Xin, Wang Chen hanyalah seorang seniman bela diri kecil. Seberapa kuatkah seorang petualang seusia ini? Mungkinkah dia lebih kuat dari rekan-rekannya di sekte tersebut? Tentu saja tidak. Jika dia memiliki bakat itu, dia tidak perlu menjadi tentara bayaran. Oleh karena itu, Chen Xin menilai kekuatan Wang Chen seharusnya hanya menjadi seniman bela diri sejati peringkat 6. Paling-paling, dia akan menjadi seniman bela diri sejati peringkat 7. Akan sangat bagus jika dia bisa mencapai peringkat 7 seniman bela diri sejati. Dengan kekuatan seperti ini, belum lagi dia dan Feng yang bergandengan tangan, salah satu dari mereka dapat dengan mudah menghabisinya. Setelah mencapai kesepakatan, keduanya segera memulai pencarian. Mereka berjalan maju dan setelah sekitar 10 menit mencari, mereka melihat sosok Wang Chen dari jauh. Dia masih sendirian. Melihat adegan ini, keduanya mengungkapkan senyuman dingin. Kemudian, mereka dengan hati-hati mendekati Wang Chen, mata mereka dipenuhi niat membunuh. Membunuh di Town Street tidak pernah melanggar hukum. Ini adalah hukum kelangsungan hidup. Membunuh demi barang bagus adalah hal yang wajar. Tentu saja, mereka berdua tidak ragu-ragu. Saat ini, satu-satunya yang tersisa di mata mereka hanyalah ruang penyimpanan itu. Seolah-olah ada gunung emas yang diletakkan di depan mereka. Mengapa kakak senior Feng dan yang lainnya belum kembali? Di sisi lain, setelah lebih dari 10 menit, masih belum ada tanda-tanda Feng Yang dan Chen Xin kembali. Xia Sui bergumam pada dirinya sendiri dengan ragu. Setelah sekian lama berlalu, mereka masih belum kembali. Hal ini membuatnya sedikit khawatir. Unggung Bukit Towns penuh dengan bahaya. Setelah memasuki Towns Rift selama 3 bulan, dia kurang lebih mengetahui tentang hal-hal ini. Di tempat ini, kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Mereka berdua sudah lama keluar dan belum kembali. Jelas sekali, mereka pasti menemukan sesuatu. Perasaan tidak enak mulai menyebar di hati Xia Sui. Setelah merenung sejenak, dia menoleh kedua lainnya dan berkata, ayo kita lihat. Atas saran Xia Sui, beberapa dari mereka berbalik dan mencari ke arah yang ditinggalkan Feng Yang. Mematahkan telapak angin, di sisi Feng Yang, ketika dia berada kurang dari 10 meter dari Wang Chen, sosok Feng Yang tiba-tiba meledak. Dia melepaskan esensi sejatinya dan menunjukkan kekuatan seniman bela diri sejati peringkat 9, diam-diam menyerang Wang Chen. Dia bertekad untuk mendapatkan ruang penyimpanan. Pada saat ini, wajah Feng Yang menunjukkan sedikit senyuman sinis. Wang Chen sudah menjadi orang mati di matanya. Dia tidak keberatan membunuh petualang sialan ini. Pada saat yang sama, di samping Feng Yang, Chen Xin juga menghunus pedang panjang di tangannya dan menyapu ke arah Wang Chen. Pedang panjang berwarna putih keperakan mengeluarkan suara mendengung yang tajam. Kemudian, dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang berkedip dan menyerang ke arah Wang Chen seperti salju yang turun. Bayangan pedang itu jatuh. Perasaan krisis yang tiba-tiba di belakangnya tidak membuat Wang Chen mengungkapkan ekspresi gugup dan khawatir. Sudut mulutnya menunjukkan sedikit cibiran. Potongan gelombang besar 9 lapisan. Pada saat pertama ketika Feng Yang menyerang secara diam-diam, Wang Chen sepertinya sudah lama mengetahuinya. Sosoknya tiba-tiba berbalik dan pedang panjang api merah di tangannya tiba-tiba menebas ke belakang pada saat ini. Dalam sekejap, bayangan pedang memenuhi langit. Lebih dari 20 ribu kati kekuatan meletus saat ini. Wang Chen yang sekarang bukan lagi anak kecil yang baru saja memasuki Brambless Ridge. Setelah berlatih di Brambless Ridge selama 3 bulan, dia telah berkembang pesat. Harus dikatakan bahwa standar pelacakan Feng yang memang sangat buruk. Dalam keadaan di mana bentuk embryo roh Wang Chen sukses besar, persepsinya telah mencapai tingkat 40 meter. Dia bisa merasakan situasi dalam radius 40 meter. 250. Harus dikatakan bahwa keterampilan pelacakan Feng yang memang sangat buruk. Dalam keadaan di mana roh primordial Wang Chen terbentuk, indranya telah mencapai tingkat 40 meter. Dia bisa merasakan situasi dalam radius 40 meter. Jika itu adalah seorang ahli, dia bisa menyembunyikan kehadirannya dan mungkin lolos dari indra Wang Chen. Sayangnya, Feng yang jelas bukan ahlinya. Bagaimana kehadirannya tidak terdeteksi oleh Wang Chen? Begitu mereka berdua mendekatinya, Wang Chen sudah menemukan orang-orang yang mengikutinya. Awalnya, dia mengira itu adalah keluarga Luo dan ini membuatnya gugup. Namun, dia segera menyadari bahwa itu bukanlah keluarga Luo. Keluarga Luo tidak akan berada dalam kelompok dua orang. Dengan pelajaran sebelumnya, mereka setidaknya akan mempertahankan kelompok yang terdiri dari tiga orang atau bahkan menambah jumlah orang. Selain itu, keluarga Luo pasti memiliki anjing pemburu untuk memimpin dan Thunder Eagle untuk mengintai. Oleh karena itu, Wang Chen dengan cepat menolak kemungkinan keluarga Luo mengejar mereka. Tentu saja, orang-orang yang tersisa adalah para petualang. Dia sudah terbiasa dengan hal seperti itu jadi itu bukan masalah besar. Dia mungkin juga mengalahkan mereka dalam permainan mereka sendiri dan menunggu mereka melancarkan serangan diam-diam. Pada saat pertama serangan diam-diam, serangan baliknya pasti yang paling efisien. Saat ini, pihak lain akan menjadi yang paling tidak waspada. Berbalik, dia mengeksekusi tebasan gelombang besar sembilan lapisan. Kekuatan 20 ribu kilogram mendekati kekuatan penuh artis bela diri peringkat lima. Bilahnya bersiul saat pedang raksasa itu berputar. Wang Chen menyapu tanpa meninggalkan ruang untuk bermanuver. Suara udara yang dipotong memekakan telinga dan pedang raksasa itu mengeluarkan suara mendengung pelan. Di bawah kekuatan batin sejati yang agung, tubuh pedang raksasa itu berukuran lebih dari dua kali lipat saat ini. Itu bersinar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Bayangan pedang membentuk keributan dan menyerang seperti air terjun. Perubahan peristiwa yang tiba-tiba menyebabkan wajah Feng yang dipenuhi dengan keterkejutan. Saat pedang itu menyerang, wajahnya berubah dan dia dengan cepat menghindar ke samping. Kekuatan Wang Chen jauh melampaui imajinasinya. Dia tidak menyangka akan ketahuan. Dari gerakan ini, tampaknya Wang Chen sekarang sudah siap sepenuhnya. Lebih penting lagi, kekuatan ini begitu kuat hingga membuatnya gemetar ketakutan. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk menghindar, itu masih terlambat. Suara teredam terdengar dan darah berceceran di mana-mana. Lengan Feng yang langsung dipotong oleh Wang Chen. Darah segar muncrat seperti air mancur. Feng yang berguling-guling di tanah, melolong kesakitan. Tanpa pertahanan sedikitpun, kembarannya langsung dipotong oleh Wang Chen dan dikirim terbang. Pada saat yang sama, di bahu Wang Chen, Flaming Moon sepertinya telah mendengar panggilan tersebut. Matanya yang mengantuk dan tak bernyawa tiba-tiba menjadi tajam dan ganas. Cahaya merah dan biru melintas di matanya, membuatnya terlihat sangat jahat. Setelah raungan yang dalam, tiba-tiba ia melompat dari bahu Wang Chen. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, memperlihatkan taringnya yang tajam saat ia menerkam ke arah Feng yang, yang terbaring di tanah. Meski kecil, ia seperti harimau ganas yang menuruni gunung, tak terhentikan. Pada saat ini, Wang Chen juga dengan jelas melihat orang yang melancarkan serangan diam-diam. Itu sebenarnya Feng yang, ini sedikit mengejutkan Wang Chen. Dia tidak menyangka bahwa sebenarnya dialah yang melancarkan serangan diam-diam padanya. Dia tidak memiliki kesan yang baik tentang dirinya sejak awal. Kali ini, dia menjadi lebih penuh kasih sayang dan dingin. Dia tidak peduli dengan Flaming Moon yang menerkamnya. Pada saat ini, Feng yang yang terluka parah tidak mungkin memiliki kekuatan membunuh. Sebaliknya, dia harus khawatir apakah Flaming Moon akan mengambil nyawanya. Wang Chen tidak merasa kasihan sedikitpun. Bahkan jika orang seperti itu meninggal, dia tidak akan melihatnya lagi. Tentu saja, Wang Chen tahu mengapa orang ini mengikutinya dan melancarkan serangan diam-diam. Itu tidak lebih dari melihat ruang penyimpanannya. Saat itu di Star Moon City, orang ini melihat ruang penyimpanannya. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi mulutnya. Feng yang mengikutinya ke sini menuju ruang penyimpanan. Sebelum dia sempat berpikir terlalu banyak, suara pedang bersiul di sampingnya. Pedang panjang Chen Xin sudah terayun ke arah Wang Chen. Mencari kematian. Dengan raungan marah, Wang Chen membalikkan tubuhnya. Tebasan gelombang besar enam lapis. Enam lapisan tebasan gelombang besar ditampilkan dan diledakkan ke arah Chen Xin. Seorang seniman bela diri sejati peringkat sembilan. Dia sudah menentukan kekuatan lawan. Ding! Suara tabrakan yang tajam terdengar. Chen Xin mundur dengan ekspresi kaget. Dia bukan tandingan serangan Wang Chen. Meskipun Wang Chen hanya seorang artis bela diri peringkat satu, dengan tebasan gelombang besar, kekuatannya tidak kalah dengan artis bela diri peringkat tiga biasa. Kekuatan pedang ini bisa dibayangkan. Mati! Tanpa rasa kasihan sedikitpun, setelah memaksa lawannya mundur, Wang Chen sekali lagi bergegas maju dan menyerang dengan tebasan gelombang besar. Ding! Chen Xin, yang belum stabil, terpaksa bertahan lagi. Di bawah kekuatan besar Wang Chen, seluruh tubuhnya terlempar. Tebasan gelombang besar dua belas lapisan. Wang Chen sudah memutuskan untuk membunuh. Di pegunungan Torni, tidak ada simpati, tidak ada belas kasihan. Di sini, yang ada hanya kematian. Ini adalah sesuatu yang sangat dialami Wang Chen dalam tiga bulan terakhir. Terakhir kali dia menyelamatkan seseorang, dia hampir mati di tangan orang itu. Sejak saat itu, Wang Chen mengabaikan belas kasihan terakhirnya. Selain itu, Chen Xin dan Feng yang di depannya tidak ada hubungannya dengan dia. Dia baru bertemu mereka dua kali. Pertama kali di Star Moon City dan mereka hampir bertengkar. Kali kedua mereka bertemu adalah sebelumnya. Saat itu, Feng yang sangat waspada. Jika bukan karena Xia Sui, dia pasti sudah mengambil tindakan. Untuk orang seperti itu, Wang Chen hanya memperlakukannya sebagai seorang petualang yang menyergapnya. Bagi seorang petualang seperti itu, bersikap baik padanya berarti kejam terhadap dirinya sendiri. Di bawah tebasan gelombang besar 12 lapis, ukuran bila pedang besar api merah menjadi dua kali lipat, mencapai panjang 5 hingga 6 meter. Itu seperti pedang raksasa yang turun dari langit, dengan serangkaian bayangan yang terus-menerus ditumpangkan, sekali lagi menyerang Chen Xin di depannya. Ding 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 ding. Percikan api menyala, dan suara terakhir dari senjata yang pecah tiba-tiba berakhir. Lalu terdengar suara menusuk yang tumpul. Darah segar berceceran dan mewarnai pedang besar api merah menjadi merah, membuat pedang yang sudah berwarna merah cerah itu terlihat semakin jahat dan indah. Sekali lagi, Wang Chen menggunakan metode mendominasi untuk langsung menghancurkan senjata lawan dan membunuh musuh. Kamu, kamu, bagaimana, berdiri di depan Wang Chen dan menatap Wang Chen, mata Chen Xin membelalak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia tidak bisa melanjutkan. Dia tidak menyangka bahwa remaja yang terlihat baru berusia 16 atau 17 tahun ini, seorang remaja yang lebih muda darinya, petualang ini sebenarnya memiliki kekuatan yang begitu kuat. Dia mengulurkan tangannya dengan tatapan mata yang tidak menyerah. Lambat laun, dia kehilangan nafas dan seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang. Dari atas kepala hingga selangkangannya, ditebas oleh pedang Wang Chen dari atas ke bawah. Perutnya terbelah. Saat ini, terdengar jeritan menyayat hati dari belakang. Itu membuat bulu kuduk orang berdiri. Ketika dia melihat ke belakang, dia melihat Flaming Moon berdiri di depan Feng Yang. Dia membuka mulutnya lebar-lebar, rambutnya berdiri, dan dia mengeluarkan raungan pelan. Feng Yang tampak sangat kesakitan, terus-menerus meratap dan berguling-guling di tanah, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Wang Chen sedikit bingung dengan pemandangan ini. Pada saat berikutnya, pemandangan mengejutkan terjadi di depan mata Wang Chen. Ditemani oleh raungan terakhir Flaming Moon, energi putih yang tampak padat keluar dari mulut dan hidung Feng Yang. Kemudian ditelan oleh Flaming Moon. Saat energi yang tampaknya padat ini diserap oleh Flaming Moon, kaki Feng yang menjadi lemas dan dia berhenti bernapas. Pada saat ini, Flaming Moon mengeluarkan raungan puas. Lalu, dia dengan cepat berbalik dan berlari menuju mayat Chen Xin. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan mengeluarkan suara gemuruh pelan. Kali ini, Wang Chen dengan jelas melihat lampu merah dan biru di mata Flaming Moon terus berkedip dan bergantian. Rasa bahaya yang kuat tiba-tiba mengalir dari dasar kaki Wang Chen ke seluruh tubuhnya. Seolah-olah perhatiannya teralikan sejenak dan jiwanya sedikit bergetar. Ketika dia merasakan ini, dia segera menutup matanya, menarik nafas dalam dua kali dan mundur dua langkah. Dia memandang Flaming Moon dengan sedikit kewaspadaan dan ketakutan. Sesaat, energi putih yang sedikit redup keluar dari mayat Chen Xin dan ditelan oleh Flaming Moon. Setelah melakukan semua ini, Flaming Moon mengeluarkan raungan puas dan mengjilat bibirnya. Kemudian, dia kembali ke dirinya yang malas dan menerkam ke arah Wang Chen. Sebelum Wang Chen sempat bereaksi, dia melompat ke bahunya dan terus berbaring. Kemudian, dia menutup matanya seolah-olah dia tertidur lelap. Sial, apa yang terjadi? Adegan ini membuat Wang Chen bingung dan bingung. Nak, kali ini kamu sukses besar. Anak kecil ini memang luar biasa. Hahaha, aku tahu itu. Bagaimana mungkin aku, Lin Zhan, salah. Anak kecil ini sebenarnya bisa menelan esensi orang lain. Haha, ini keterampilan yang bagus. Anda beruntung? Nak, tidak ada yang tahu kapan Lin Zhan muncul di samping Wang Chen dan tertawa keras. Apa yang sedang terjadi? Wang Chen dengan cepat bertanya ketika dia melihat Lin Zhan. Apakah kamu tahu tentang binatang iblis peringkat tujuh, binatang pemakan jiwa? Lin Zhan bertanya pada Wang Chen. Ya, saya bersedia. Binatang pemakan jiwa adalah raja dari binatang iblis peringkat tujuh. Ia sebanding dengan binatang iblis tingkat delapan dan memakan jiwa dan energi. Binatang pemakan jiwa yang kuat bahkan dapat mengekstraksi jiwa binatang iblis dengan level yang sama dan segera membunuh mereka. Binatang iblis biasa dan bahkan binatang iblis peringkat delapan tidak mau menyinggung perasaan mereka. Mungkinkah flaming moon adalah binatang pemakan jiwa? Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengerutkan kening dan bertanya. Melihat flaming moon di bahunya, terlihat jelas bahwa flaming moon jauh dari sol iterbis. Hei hei, itu bukan binatang pemakan jiwa. Tapi ia memiliki kemampuan binatang pemakan jiwa. Energi putih yang Anda lihat tadi adalah inti dari keduanya. Itu juga jiwa yang sering dibicarakan orang, tiga jiwa dan tujuh roh. Feng yang terluka parah dan dalam kondisi lemah, jadi dia langsung diekstraksi. Adapun orang mati ini, karena belum sehari meninggal, esensinya masih tersisa. Oleh karena itu, dia juga diekstraksi. Anak kecil ini juga memakan jiwa dan energi. Itu tidak sederhana. Selain binatang pemakan jiwa, saya belum pernah mendengar ada binatang iblis yang memiliki kemampuan kuat dalam menyerap jiwa. Bahkan binatang iblis peringkat enam lainnya yang bisa menyerap jiwa hanya bisa menyerap jiwa binatang iblis yang sudah mati. Binatang iblis kecil ini jelas tidak sederhana. Kamu tidak akan rugi, nak. Haha, ini adalah kemampuan yang hebat. Ketika saatnya tiba, saya bisa menjadi seperti binatang pemakan jiwa dan secara langsung mengekstraksi jiwa orang-orang yang levelnya sama. Itu akan sangat ampuh. Lin Zhan berkata dengan penuh semangat. Setelah flaming moon berkembang dan kekuatannya meningkat, kemampuan ini akan sangat membantu Wang Chen. Bayangkan dalam sebuah pertempuran, jika jiwa musuh tiba-tiba terancam dan terluka, bukankah Wang Chen akan lebih mudah untuk menang? Terima kasih telah menonton!